Tales of Herding God Season 38 Bab 371, Dada Bisu Harta karun sekte pedang putih besar kami sebenarnya sangat mencengangkan dengan keluar dari tanah. Hampir semua orang di Great White Sword Sek melarikan diri dari gunung. Namun, ketiga tetua itu tidak mundur dan maju ke mulut gunung berapi sebagai gantinya. Mereka berteriak, Guru Pemuja Iblis Surgawi tidak dapat mengambil harta di gunung, jadi dia hanya mengalihkan perhatian kita sampai dia bisa. Semua orang, jangan lari. Ini adalah berkah dari pendiri-pendiri untuk memperkuat sekte pedang putih besar kita, memberikan harta di gunung putih besar kepada kita. Ini adalah tanda bahwa putih besar kita akan makmur. Seorang wanita tua lain berteriak. Surga mengasihani kita. Seorang penatua berambut putih mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas panjang. Dia berkata dengan keras, Pemimpin pendiri sekte pedang putih besar kita mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana naga makmur dan kita terikat untuk berkembang dan makmur bersama mereka, dan ramalan itu memang menjadi kenyataan hari ini. Semua murid, dengarkan, hari ini adalah hari ketika sekte pedang putih besar kita akan makmur dan melampaui tiga alasan sakral yang besar. Kembali dan mari kita bertarung bersama untuk menaklukkan harta ini. Banyak murid dari Great White Sword Sek mendengar kata-katanya dan segera berhenti. Mereka tidak lagi berlari, tetapi berbalik. Sekte pedang putih besar tidak pernah memiliki banyak orang. Ada pemimpin sekte yang pergi ke ibu kota untuk mengajukan banding ke kekaisaran dan selain dia, hanya tiga penatua dan lebih dari selusin personel kelas menengah yang tertinggal di gunung. Mereka semua bertugas mengajar seratus murid. Pada saat itu, banyak orang dari sekte pedang memilih untuk tetap tinggal dan mengambil kotak pedang yang telah hancur. Kotak pedang berwarna hitam berdebar saat mereka mendarat di sekitar Great White Mountain yang hampir hancur. Kotak pedang besar yang tingginya 20 yard terbuka, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti sungai dari sungai yang panjang. Di udara, Kinmu berdiri di atas dua naga yang mengerahkan semua kekuatan mereka untuk berlari menjauh. Banyak naga lain mengikuti di sampingnya dan terbang ke kejauhan. Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat pedang terbang berubah menjadi awan di atas gunung putih besar dengan ujungnya mengarah ke bawah. Mereka semua menembak ke arah gunung berapi yang memuntahkan lava. Kinmu tercengang. Dia segera berteriak, Mengapa kalian tidak lari? Apakah kamu mencari kematian? Di puncak, tiga tetua mencibir padanya sebagai satu. Kamu ingin membohongi kita untuk menelan harta itu sendiri. Hati iblis surgawi guru sungguh jahat sehingga menakutkan. Jika kita tidak tahu Great White Mountain adalah tempat di mana naga makmur, kita mungkin hanya dibodohi oleh kamu. Kinmu menghela nafas dan bergegas pergi. Great White Mountain Rang dibangun di atas mata naga dari Nadi Naga, namun, Nadi Naga ini hanyalah Nadi Naga pelengkap dari Tuan Naga Sejati. Bukan hanya itu bukan tempat di mana naga makmur, itu adalah tempat yang merebut semua nasib di sana. Sekte Pedang Putih Besar telah nasib mereka direbut oleh Nadi Naga selama bertahun-tahun sehingga waktu mereka mungkin habis, pikir Kinmu dalam hati. Beruntung hanya ada seratus orang di Sekte Pedang ini, jadi tidak akan ada bencana besar. Saat dia memikirkan itu, Gunung Putih hebat meledak dengan keras. Gunung berapi besar itu hancur berkeping-keping. Begitu itu terjadi, formasi hundred cash swat hancur dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meleleh di langit, berubah menjadi besi cair. Para murid Great White Swat Sekte juga menguap sebelum mereka bahkan bisa mendengus kesakitan. Budidaya tiga tetua sangat tinggi, tetapi di bawah kekuatan yang menakutkan, itu sama sekali tidak berguna. Mereka memuntahkan darah dari gelombang kejut dan terhuyung mundur, hanya untuk melihat pedang terbang yang telah berubah menjadi besi cair yang jatuh ke arah mereka dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Keputus asaan memenuhi wajah para tetua. Besi yang meleleh akan menusuk tubuh mereka dan mengakhiri hidup mereka. Beberapa saat sebelumnya, mereka melihat raksasa muncul dari puing-puing Gunung Putih Besar yang runtuh. Sebagai master kultus setan surgawi, dia sebenarnya tidak berbohong kepada kita. Benar-benar ada yang besar di gunung. Tiga tetua mengangkat kepala mereka untuk melihat dewa yang sangat kuat. Dia perlahan-lahan berdiri, dan dua naga biru dan merah tua di bawah kakinya mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Pesh, pesh, pesh. Mayat ketiga sesepuh terbakar saat mereka dihujani besi yang meleleh. Mayat mereka jatuh dari langit bersama dengan puing-puing Gunung Putih Besar, dan bahkan para murid sekte pedang putih besar pun terkubur dalam-dalam. Master pendiri Great White Sword Sek seharusnya tidak pernah memilih untuk menemukan sekte di tempat itu. Pada saat itu, tubuh pemeliharaan naga puluhan kali lebih besar dari sebelumnya, seperti naga melingkar besar dengan otot padat. Di bawah cakarnya adalah dua naga besar yang membawanya secepat kilat ke arah kinmu. Namun, tidak ada tanda-tanda pemuda di langit. Masih ada beberapa naga banjir yang tergantung di telinga dewa, dan mereka merangkak ke pakaiannya untuk menyembunyikan kepala mereka. Naga-naga banjir itu tertinggal karena mereka telah membantunya dalam memperbaiki sarang naga, hanya karena itulah dia mampu memperbaiki sarang naga dengan kecepatan yang begitu cepat. Api pemeliharaan naga Soverein meluap ke langit saat dia melihat sekeliling, tapi dia masih tidak bisa melihat kinmu. Membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan artefak batu giyok yang sebesar meja. Dia mencibir dan berkata, Hal kecil, apakah anda pikir anda bisa lari? Dasar artefak giyok itu seperti meja bundar besar yang telah diiris dengan lancar. Namun, di atas meja, ada atap kubah setengah lingkaran. Di bawahnya, permukaan dipisahkan menjadi sembilan level. Setiap tingkat memiliki banyak pilar batu giyok dan gigi taring giyok yang tampaknya saling terkait. Di tingkat kesembilan, ada takik berbentuk cincin yang memiliki celah. Ini tidak lain adalah sarang naga dari tuan naga sejati. Ketika kinmu datang ke sarang naga, sebagian besar bagiannya telah tenggelam dalam magma yang mendidih. Apa yang terungkap di depan mata mereka hanyalah puncak gunung es. Soverein pemeliharaan naga telah kehabisan kekuatan yang sangat besar untuk menggali sarang naga dan memperbaikinya sehingga dia bisa membawanya pergi. Dia kemudian mengaktifkan harta itu, meminjam pinjamannya untuk menentukan arah kinmu. Namun, pemuda itu tampaknya telah menghilang, dan bahkan sarang naga tidak dapat merasakan tuan naga yang sebenarnya. Soverein pemeliharaan naga tercengang. Dia meningkatkan kekuatan sihirnya dan mengaktifkan sarang naga lagi, tetapi dia masih tidak bisa merasakan di mana diskaisar. Dia telah berhasil menyembunyikan tuan naga sejati. Tidak, tidak, dimanapun dia bersembunyi, tidak mungkin untuk memblokir koneksi antara raja naga sejati dan sarang naga. Dia mengaktifkan sarang naga berulang kali, tapi dia masih tidak bisa merasakan posisi kinmu. Butir-butir keringat terbentuk di dahi naga pemeliharaan Soverein. Kinmu telah menculik, lebih dari selusin naga, dan mereka semua sangat kuat. Naga banjir merah yang dibesarkan raja naga hanyalah anak-anak dibandingkan dengan miliknya sendiri. Mereka dibesarkan dengan hati-hati, dan kecakapan pertempuran masing-masing dari mereka sangat mencengangkan. Jika mereka benar-benar diculik oleh kinmu, kerugiannya tidak perlu dikatakan. Selain itu, tujuan perjalanannya adalah untuk menemukan pembuluh darah naga utama dari kerajaan perdamaian abadi. Jika itu tidak dibuang, bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk kembali ke surga tinggi. Sepertinya aku hanya bisa mengeluarkan kuali naga emasku untuk membaca mantra untuk mencari nagaku. Naga pemeliharaan Soverein mengulurkan tangannya untuk tas tautinya, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Wajahnya langsung berubah menjadi hitam arang. Dia telah menyerahkan karot tauti ke kinmu sehingga dia bisa memberi makan naga, sehingga karot tauti itu secara alami ada di tangan pemuda. Kuali naga emasnya ada di dalam karung tauti itu. Bocah yang tampak jujur itu, gigi naga pemeliharaan Soverein berderit dari penggilingan, dan percikan bahkan melompat dari mulutnya. Jika aku bertemu orang lain yang berpenampilan jujur, aku pasti akan langsung merobek-robeknya. Apakah kamu pikir aku tidak akan dapat menemukanmu hanya karena kamu mengambil tas tautiku? Kamu terlalu naif. Naga pemeliharaan Soverein mengangkat tangannya dan mengeluarkan seikat rambut dari kepalanya. Setiap untai begelombang, tidak satu pun lurus. Tidak hanya itu, rambutnya bahkan bercabang. Pada setiap untai, ada empat cabang yang dipisahkan di dekat dua pusat rambut. Di atas semua itu, ketika rambut dicabut dari kulit kepalanya, akarnya tampak seperti menguap seolah-olah itu adalah naga muda yang membuka mulutnya untuk bernafas dengan mata mengantuk. Naga pemeliharaan Soverein meneriakkan sejenak, lalu dia membuka telapak tangannya untuk meniup rambut. Mereka melayang dari tangannya dan benar-benar hidup kembali, berubah menjadi naga kecil ketika mereka mendarat di atas kaki mereka. Mereka tumbuh dalam angin, dan dalam sekejap mata, mereka semua berubah menjadi naga banjir hitam yang panjangnya sepuluh yard. Mereka memiliki tubuh langsing, paha, leher, dan keempat anggota badan mereka semua sangat ramping. Mereka berlari kencang menutupi pegunungan dan dataran. Karena kamu tidak di langit, kamu tidak akan bisa lari jauh. Wajah naga pandang Soverein berkedip antara gelap dan cerah. Dia mencabut seikat rambut lagi dan melakukan hal yang persis sama lagi, mengirim ratusan naga banjir hitam ramping ke kejauhan. Dia mencabut beberapa kali lagi, mencabut hampir semua rambut di kepalanya sebelum berhenti. Kecepatan beberapa ribu naga banjir hitam sangat cepat. Dengan masing-masing bertanggung jawab atas radius 1 mil, mereka dengan cepat membentuk area pencarian selebar beberapa ribu mil. Naga banjir hitam bisa mencium bau naga, jadi tidak peduli bagaimana pemuda itu menyembunyikan diskaisar, itu akan sia-sia. Selama masih ada naga banjir di sampingnya, bahkan naga kilin, naga banjir hitam akan dapat mencium mereka dan menemukan jejaknya. Tidak ada yang pernah membodohiku seperti ini. Setelah menemukanmu, aku akan membuatmu menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Di Riverside Country, kinmu menatap peti kayu, masih sedikit gelisah. Dia bertanya, dapatkah naga pemeliharaan Soverein benar-benar tidak merasakan apapun jika Cakram Kaisar ditempatkan di dalam sini. Dia memperhalus sarang naga, dan Cakram Kaisar adalah raja naga sejati yang dipelihara di tempat itu, jadi itu sangat aneh. Aba, ah, ah, ah. Orang yang membawa peti kayu itu adalah seorang lelaki tua berbadan tegap yang tampak lelah bepergian. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak ada lidah di mulutnya. Kinmu menganggup dan berkata, Aku tahu, bagaimana aku berani meragukan kemampuan kakek mute. Aku hanya khawatir bahwa bahkan jika peti ini akan dapat memblokir sarang naga, Soverein pemeliharaan naga masih akan menemukan jalannya. Dia adalah dewa surga tinggi yang memelihara naga dengan baik, jadi mereka semua sangat kuat. Ketika dia melarikan diri sebelumnya, dia telah menemukan sebuah kapal perak yang terbang di langit seperti bintang jatuh perak. Dia segera berteriak untuk kakek bisu, dan dia melihat kapal perak itu terbang kembali. Benar saja, mute ada di dalamnya. Kinmu dengan cepat menjelaskan semuanya kepadanya, dan mute menyingkirkan perahu terbangnya. Itu berubah menjadi tumpukan pelet perak yang mendarat di peti kayu. Dia juga membuat Kinmu memasukkan diskaisar ke dalam. Ah, mute berkata dengan prihatin. Kakek mute, jangan meremehkannya. Ekspresi Kinmu menjadi suram saat dia merasa mute sedikit meremehkan musuh. Itu benar, kepala desa mengatakan kamu pergi untuk mengejar sebuah kapal. Kapal apa itu? Apakah kamu berhasil mengejarnya? Aku juga bertemu sebuah kapal dan bahkan melihat ayahku di atasnya. Senyum di wajah mute menghilang, dan dia tampaknya menjadi sedikit sedih. Dia membawa peti kayu tanpa kata. Kinmu segera mengikutinya dan berkata, kakek bisu tidak berhasil menemukan kapal itu. Kakek mute masih sedih. Dia memberi isyarat bahwa kapal telah pergi ke dunia di mana dia tidak bisa mengikuti. Dia dipukul mundur oleh para praktisi kuat dunia itu. Setelah beberapa saat, suara terkejut dan senang tiba-tiba terdengar. Kaisar manusia Kin, mengapa kamu di sini? Kilin nagamu memang luar biasa, untuk benar-benar berlari di depan kita. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan sedikit terpana. Dia melihat Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai duduk dengan uang besar, bergegas sambil tampak usang perjalanan. Naga Kilin senang dan ekornya langsung naik lurus seperti tiang bendera. Dia memberi pandangan besar kepada Little Jade Capital pandangan menghina. Wang besar itu menatap dengan mata terbuka lebar dan mulutnya ternganga. Ekor kecilnya yang telah menempel lurus ke atas segera jatuh. Dengan pantatnya yang mengepal ekornya, uang besar itu menunjukkan ekspresi hormat. Itu kemudian melihat naga banjir dari semua ukuran di samping Kinmu semua mengikuti kilin naga, dan ekspresi hormat di wajahnya tumbuh lebih kuat. Kinmu tercengang. Kalian baru datang ke sini setelah tiga hari. Dia telah pergi dari ibu kota ke Sekte Pedang Putih besar sebelum menyeberangi 80 atau 90 ribu mil ke pusat reruntuhan besar sebelum berlari kembali dalam tiga hari yang sama. Namun, jika dia berkata begitu, dia berpendapat bahwa ketiga orang itu tidak akan mempercayainya. Bab 372, Nyalakan. Wang Murandan yang lainnya sangat bingung. Ketika Kinmu mengendarai kilin naga, makhluk itu jelas berjalan sangat lambat, jadi mereka tidak pernah berharap dia bisa unggul dari mereka. Mungkinkah naga kilin, pelahap itu, menyembunyikan kemampuannya dan hanya berpura-pura menjadi lemah. Ketiga melangkah maju dan bertukar salam. Long Yu terlihat jauh lebih baik daripada beberapa hari sebelumnya. Dia tidak lagi retak dan kulitnya lebih baik. Ini pandai besi kami, kakek bisu. Kinmu memperkenalkan bisu kepada semua orang. Mu Teh menyeringai. Dia menyerahkan peti kayu kepada Wang Muran, tetapi Kinmu segera berteriak, jangan bawa. Wang Muran tertegun. Dia tidak mengulurkan tangannya, dan Mu Teh cemberut. Dia mengoceh dan mengerutu tentang Kinmu tidak mengerti bagaimana menghormati orang tua. Kinmu tidak menjelaskan, karena dia tahu betul seberapa berat dada bisu itu. Jika Wang Muran mengambilnya, dia pasti akan hancur. Jika Kinmu harus memilih penatua paling nakal di desa, dia pasti akan memilih bisu. Meskipun Kripal telah skemet dari Permen Houghton sejak ia masih muda, Kripal hanya bermain dengannya dan biasanya akan mengembalikannya ke air mata setelah menggigit satu atau dua suap. Karenanya, Mu Teh adalah yang paling nakal di desa, perutnya dipenuhi dengan trik jahat. Dari muda ketua, Kinmu telah ditipu berkali-kali olehnya. Pertempuran yang terjadi dua hari lalu telah berhenti, tetapi kami tidak yakin apa yang terjadi, kata Wang Muran. Kami sedang terburu-buru dalam perjalanan dan bisa merasakan aura para dewa itu berbenturan. Berdasarkan arah dari mana mereka datang, lokasi seharusnya berada di pusat Relax Prefecture dan Basu. Dia mengambil peta Eternal Peace Empire dan menemukan Relax Prefecture dan Basu. Dia menggambar tanda di tempat di tengah. Kinmu sedikit terkejut, disitulah nenek si tinggal. Tempat para dewa bertempur itu tidak jauh dari nenek-nenek, jadi dia mungkin dalam bahaya. Hatinya agak gelisah, tetapi kepala desa dan Hermit King Yu telah pergi ke sana dulu. Kecepatan mereka lebih cepat dan mereka seharusnya sudah lama tiba di tempat itu. Kita tidak jauh dari sana lagi. Hanya ada sekitar seribu mil, jadi kita bisa mencapainya dalam setengah hari atau kurang. Mu King Dai berkata. Kinmu mengeluarkan seruling emasnya dan menggunakan kivitalnya untuk memainkannya. Dia berkata, tidak perlu setengah hari. Kesadaran naga banjir terkait dengan Kinmu dan segera mengguncang tubuhnya untuk berubah menjadi raksasa yang panjangnya puluhan meter. Kinmu melompat telentang dan naga kilin datang setelah. Ayo, kita akan mengambil paling banyak satu jam untuk sampai di sana, kata Kinmu. Wang Murandan yang lainnya bingung, tetapi mereka masih melompat ke belakang naga banjir. Wang itu juga datang dan memandangi naga banjir dengan curiga sebelum melihat naga kilin yang ada di punggungnya juga. Naga kilin melihat ke bawah hidungnya sendiri dan tidak memperhatikan tatapan menghina uang. Mu Teh juga melompat dengan dadanya, dan naga banjir yang telah membuat kagum beberapa saat lalu langsung hancur di tanah. Itu merayap di sekitar seperti ular mati, empat cakar berjuang untuk mendorongnya, menggali ngarai yang dalam di tanah. Tapi itu tidak bisa bangun bagaimanapun juga. Kakek Bisu, turun, turun. Kinmu segera berteriak. Kau akan menghancurkannya sampai mati. Mu Teh melompat turun dengan kesal dan memberi isyarat dengan tangannya. Wajah Kinmu memerah. Kakek Mu Teh, mengapa kamu memarahiku? Aku tidak bersikap tidak sopan kepadamu, itu dadamu yang terlalu berat. Lihat, kamu memarahiku lagi. Wang Murandan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Kinmu memainkan seruling emas, dan lebih dari selusin naga banjir terbang untuk mengangkat Mu Teh. Baru kemudian lelaki tua itu puas. Naga-naga banjir semuanya sangat kuat, setara dengan keberadaan tingkat master kultus tingkat atas, sehingga kecepatan mereka secara alami tidak lambat. Semua orang bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, pohon-pohon yang lewat tidak dapat terlihat, hanya melintas seperti bayang-bayang. Bahkan gunung melewati mereka dengan cepat. Di belakang naga, Wang terus melihat kilin naga dengan penghinaan yang semakin kuat. Tidak bisa menahan bersin keras yang tampaknya memarahi rakus. Ekor naga kilin terkulai ke bawah saat dia menurunkan kepalanya untuk melihat moncongnya. Kinmu agak bersyukur, Fatih Dragon masih tahu malu, jadi itu bukan berarti dia tidak bisa diajari. Saya akan memberinya pil kebon elemen api surgawi vitalitas esok, dan dia tidak harus memilih mereka saat ini. Tiba-tiba, beberapa naga banjir ramping berwarna hitam muncul. Beberapa memanjat di puncak pohon dan beberapa terbang di langit. Mereka mengangkat kepala untuk melihat naga banjir, lalu kelompok yang mereka bawa. Kinmu menyapu matanya, kaget. Binatang buas aneh seperti naga banjir jumlahnya sangat rendah, jadi mengapa mereka ada di mana-mana sekarang? Mu Kingdai bertanya dengan bingung. Naga-naga banjir hitam itu terbang dan mengangkat kepala mereka untuk mengaum, mengeluarkan suara-suara aneh seperti, Maha-Maha. Semua orang melihat ke belakang dan melihat segerombolan kerabat mereka, beberapa ribu dari mereka terbang. Mereka adalah masa padat yang menutupi seluruh puncak gunung. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bahwa ribuan naga banjir hitam melompat, merayap, dan terbang mengejar mereka. Kinmu berpaling dari mereka. Bagi seseorang untuk menggunakan kemampuan seperti itu, secara alami haruslah naga pemeliharaan soverein. Sebagian besar naga banjirnya bersamaku, jadi dari mana naga hitam ini berasal? Mereka tidak terlihat terlalu nyata. Dia membuka karung tauti pemeliharaan naga dan mengeluarkan kitab pemeliharaan naga. Setelah memeriksanya secara rincin, ia melihat sebuah kalimat yang menyebutkan menggunakan naga ki untuk menyehatkan tubuh seseorang. Serap ki naga, sempurnakan tubuh menjadi naga, lalu bagikan teknik untuk berubah. Otot, rambut, dan kulit, tidak ada yang tidak bisa diubah. Kinmu sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat naga banjir hitam yang mengejar mereka dengan panik. Dalam hal itu, naga banjir hitam ini harus menjadi bagian dari naga pemeliharaan soverein, dan karena ada sejumlah besar dari mereka, itu hanya rambutnya. Seperti yang diharapkan dari para dewa surga tinggi, bahkan bisa menyaring rambut seseorang menjadi naga. Karena mereka rambut, mereka pasti takut pada api. Kinmu berkedip, dan suara seruling sedikit berubah. Salah satu naga api yang membawa bisu melambat dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya saat pergi ke hutan di bawah. Kinmu mengendalikan naga lain untuk bergegas di jalan mereka mengapa naga banjir hitam yang padat mengejar dengan panik seperti sepotong awan hitam besar. Ketika awan hitam terbang di atas naga banjir api, api sejati yang mengerikan menyapu dari bawah dan langsung menutupi radius beberapa puluh mil. Naga banjir hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat saat mereka terbakar dalam api yang sebenarnya. Asap hitam tebal mengepul di langit, dan tidak lama kemudian, makhluk-makhluk yang rambut naga pemeliharaan Soverein benar-benar dibakar. Setelah naga banjir api membakar semua naga banjir hitam, dengan cepat mengejar kelompok sambil menganggup dan mengibas-ngibaskan ekornya. Segera menyusul mereka dan terus membawa orang tua. Mu Teh mengungkapkan ekspresi kagum dan memberi jempol pada Kinmu. Pemuda itu tersenyum malu-malu dan melambaikan tangannya. Kakek Bisu, jangan memuji aku seperti ini. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu menatap dengan mata terbuka lebar pada ribuan naga banjir hitam yang telah menjadi abu. Mereka semua bergidik. Muran, kamu anak yang baik, tinggalkan kaisar manusia, kata Long Yu diam-diam. Orang ini terlalu jahat. Wang Muran ragu-ragu. Kakak senior, ketika kamu gila, dia dan aku sudah membentuk aliansi dan mendirikan Heaven Alliance. Aku salah satu dari empat pemimpin besar di sana, jadi kita berdua berada di kapal yang sama seperti sekarang. Long Yu menatap dengan mata terbuka lebar dan menghela nafas setelah beberapa saat. Kamu akan tersesat olehnya. Setelah beberapa saat, naga pemeliharaan Soverein akhirnya datang ke tempat itu. Kinmu telah membakar naga banjir hitamnya dan wajahnya menjadi hitam ketika dia melihat abu yang memenuhi gunung. Dia sangat marah sehingga tangannya gemetar tak terkendali. Bocah yang tampak jujur, bocah yang tampak jujur. Hanya ada beberapa helai rambut ikal yang tersisa di kepalanya, dan mereka tampak hidup sendiri ketika mereka mulai menggigil karena ketakutan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu pergi ke surga atau turun ke neraka, aku akan menemukanmu. Aku akan memotong mayatmu. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan halus. Dia mencabut helai rambut yang tersisa yang menggeliat di tangannya saat mereka berjuang untuk kembali ke kulit kepalanya. Jelas bahwa akhir dari kawan-kawan mereka telah membuat mereka takut. Dengan wajah hitam, naga pemeliharaan Soverein menghembuskan nafas Nagaki untuk mengubah helai rambut. Mereka mengambil bentuk naga hitam dan mengendus-endus lingkungan mereka. Mereka bisa mencium aroma yang ditinggalkan oleh naga banjir lainnya, tetapi mereka tidak berani mengejar. Apa gunanya memiliki kalian? Naga pemeliharaan Soverein sangat marah. Dia menggelengkan kepalanya, dan naga banjir hitam berubah kembali menjadi rambut dan kembali ke kulit kepalanya. Naga pemeliharaan Soverein mengiris pergelangan tangannya dan menumpahkan darah segar. Tetesan langsung berubah menjadi naga banjir darah untuk terus mencari jejak Kinmu. Di depan adalah tempat nenek tinggal di pengasingan. Kinmu berhenti memainkan serulingnya dan melihat ke depan. Saat melihat itu, dia tidak bisa menahan rasa kaget. Nenek si tinggal di bawah kaki bukit yang berada di pusat Bazu dan Relax Prefecture. Di samping rumah, ada danau yang jernih, dan itu adalah tempat yang sangat tenang. Namun, lingkungannya tandus dan terpencil. Karena Li Tian Xing suka keluar dan bermain-main, nenek memilih tempat yang jauh dari urusan duniawi. Namun, apa yang muncul di depan Kinmu dan mata yang lain bukanlah tanah yang liar dan bergunung-gunung. Sebaliknya, itu adalah komunitas istana yang tak tertandingi mewah yang dibangun dari emas dan batu giyok. Istana Celestial yang terletak di dekat satu demi satu mengubah tanah yang dulunya liar dan bergunung-gunung menjadi tanah suci bagi makhluk abadi. Ada pilar marmer yang diukir dengan naga dan burung finiks, batu giyok putih halus yang diletakkan di lantai, dan pilar emas yang sangat tebal menopang atap yang memiliki gaya luar biasa. Gunung-gunung di sekitarnya juga telah mengalami transformasi. Ada bebatuan aneh dan pinus aneh, rumput roh yang menyebar ke seluruh negeri, bunga-bunga berwarna cerah, dan semua jenis binatang aneh dan aneh serta makhluk terbang yang berkeliaran di sekitar. Kebun dari semua ukuran ada di mana-mana, dan mereka memiliki ramuan roh yang bahkan kinmu tidak kenal. Mata air roh, air terjun yang melayang, jalan setapak yang bengkok, aliran air, dan anak sungai juga membantu membangun keindahan gunung dan sungai yang biasanya hanya bisa dilihat dalam lukisan tinta. Meskipun semua orang dalam kelompok itu berasal dari sekte-sekte terkemuka dan besar dan terbiasa melihat kemewahan, berjalan ke tanah suci seperti itu masih membuat mereka merasa sedikit celaka. Mereka takut mengotori lantai dan merusak pengaturan. Mute mengungkapkan tatapan curiga dan memberi isyarat dua kali. Kinmu berkata dengan linglung, Aku juga tidak tahu. Tidak seperti ini ketika aku di sini. Nenek, nenek. Dia memanggil dua kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Hanya beberapa ikan besar melompat keluar dari air, berubah menjadi wanita cantik yang memiliki tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ikan. Mereka bersandar di pegunungan palsu dan menyanyikan lagu yang menenangkan dengan suara mereka yang menawan dan lembut. Mute memberi dua ah dan Kinmu mengangguk. Ini memang terlalu mewah. Aku juga tidak tahu bagaimana nenek bisa mendapatkan semua itu. Mereka datang ke olah surgawi yang dekorasinya terlalu indah. Setelah masuk, mereka langsung keluar karena takut mengotori tempat itu. Mute berjalan beberapa langkah lagi, lalu meletakkan dada kayunya. Nenek tidak ada di sini, kata Kinmu kepada Wang Muran dan sisanya dengan bingung. Nenek pasti sudah meninggalkan rumah, jadi mari kita tunggu sebentar di sini. Jika nenek tidak kembali sebelum langit berubah gelap, kita harus segera pergi. Kita tidak bisa tinggal selama satu menit. Ketika langit menjadi gelap, itu pasti bukan nenek yang akan kembali. Itu akan menjadi iblis tua. Bab 373, Pencipta Surgawi Mungkinkah tempat ini akan diserang oleh kegelapan? Kenapa lagi kita harus pergi sebelum langit berubah gelap? Mu Kingdai bertanya. Kinmu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjelaskan secara detail. Semua orang menunggu di luar aulah surgawi ketika langit tiba-tiba menjadi redup dan guntur terdengar samar. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan langit yang masih cerah beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, itu ditutupi dengan awan gelap yang padat. Saat itu musim dingin dan cuacanya dingin, sehingga jarang ada guntur dan kilat. Namun ada awan gelap dan guntur di atas kepala mereka. Awan gelap menjadi lebih tebal dan lebih tebal, perlahan-lahan menutupi seluruh langit. Hujan deras kemudian dimulai, dan semua orang bergegas bersembunyi di bawah atap aulah surgawi untuk menghindari air hujan yang sedingin es. Hujan seharusnya tidak separah ini di musim dingin, namun hujan deras mengguyur mereka. Selusin naga banjir juga masuk ke bawah atap dan melingkari pilar-pilar perunggu untuk menghindari hujan lebat. Naga kilin sedang tidur siang di pintu masuk, karena dia bisa menghindari hujan di sana. Wang itu pergi ke sisi naga kilin dan menundukkan kepalanya. Dengan tanduknya, naga itu melemparkan kilin keluar dari aulah dan mengambil tempatnya. Naga kilin sangat marah ketika dia basah kuyuk oleh hujan. Dia berjalan kembali dengan mulut terbuka lebar, dan Wang itu melompat dan mengguncang tanduknya yang besar, bersiap untuk bertarung kapan saja. Uap air yang mengepul tiba-tiba naik dari tanah, dan Longyu merentangkan tangannya dan menangkap segenggam air hujan. Airnya panas, katanya heran. Hati Kinmu bergerak sedikit, dan dia mengulurkan tangannya juga. Hujan yang turun dari langit memang panas. Itu sama panasnya dengan air mendidih. Dia segera berjalan keluar dari aulah surgawi, dan vitalnya meledak untuk membelah air hujan ke sisi sehingga tidak mendarat di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa langit menjadi sangat gelap. Dalam gelap gulita di atas, ada kilat bergerak melalui awan gelap dari waktu ke waktu, dan gemuruh Guntur bisa terdengar dari ribuan mil jauhnya. Itu bergulir di atas mereka dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum pergi ke kejauhan. Dalam sepersekian detik, Guntur telah bergulir 2000 mil ke depan. Itu tidak terdengar seperti petir yang bisa dihasilkan oleh kilat. Wang Murandan yang lainnya juga berjalan keluar dari aulah surgawi dan mengangkat kepala untuk melihat. Mereka melihat semakin banyak kilat, dan ketika baut saling bersilangan saat mengiris awan hitam pekat, itu sangat menakutkan. Hujan yang jatuh dari langit menjadi semakin panas. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di langit. Fatih Dragon, letakkan uang itu. Kinmu berbalik dan berteriak. Naga Kilin melepaskan cengkeraman rahangnya dan melepaskan lehernya. Wang itu sangat marah dan ingin menyerang, tetapi terjepit oleh naga Kilin yang duduk di atasnya, yang terasa seperti gunung tak tergoyahkan daripada makhluk hidup. Guntur di langit menjadi semakin sering seolah-olah ada raksasa yang memukul genderang perang. Petir sementara itu berubah menjadi bola yang berguling-guling, menerangi kegelapan. Lapisan surga terbuka di mata Kinmu saat dia melihat awan. Tiba-tiba, dia samar-samar bisa melihat sosok berkedip di langit. Sosok-sosok itu melompat-lompat menembus awan dan saling bertarung. Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdao dari Little Jade Capital juga telah belajar mantra seperti mata ketiga atau mata surgawi. Mereka semua mengeksekusi mantra mereka untuk melihat ke atas dan tidak bisa menahan tangis dengan heran. Tiba-tiba, awan gelap tebal dan tebal terkoyak ketika sosok tinggi dan mengesankan muncul dalam kegelapan. Dia memegang dua pisau besar, dan kilat yang menyala di sebelahnya membuatnya tampak lebih ganas dari biasanya, bersemangat dan seram. Kakek tukang daging, Kinmu berteriak dengan takjub. Dia telah melihat sisi gila jagal sebelumnya, karena jagal sering menjadi gila di desa lansia penyandang cacat. Dia bahkan bisa memotong kepala desa ketika dalam suasana hati itu. Dia hanya akan mengungkapkan sedikit kelembutan saat menghadapi Kinmu. Ketika teriakan takjubnya terdengar, beberapa sosok muncul di air mata di awan gelap, langsung menuju jagal. Awan gelap telah terkoyak oleh pisau kakek bacer. Sementara Kinmu menyadari itu, awan gelap ditutup dan guntur bergemuruh lagi. Tapi dentuman konstan sebenarnya tidak datang dari guntur, itu adalah poni keras yang diciptakan dari tubuh yang bergerak cepat. Pisau bacer membelah langit, dan karena mereka sangat panas, mereka menaikkan suhu awan menjadi mendidih. Dengan demikian, hujan yang turun menjadi semakin panas. Pada saat itu, Kinmu melihat sebidang tanah yang megah turun dari langit sambil melewati awan. Itu memiliki gunung dan sungai, dan hanya berseberangan dengan tanah tempat mereka berada. Itu tampak seperti akan bertabrakan dengan kekaisaran perdamaian abadi, dan pemandangan itu mencengangkan. Aba, Mute berkata dengan sungguh-sungguh. Benar, itu kepala desa. Kinmu mengangguk berulang kali. Kepala desa juga di atas, jadi siapa yang mereka lawan? Tanah di langit tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya saat terbang kembali ke awan. Gunung dan sungai tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kinmu tertegun. Keterampilan pedang kepala desa rusak. Gemuruh. Langit bergetar hebat. Tiang yang tebalnya puluhan meter turun dari langit dan menembus awan. Sepertinya sesuatu dari surga datang langsung ke bumi. Namun, itu bukan pilar. Alih-alih, itu adalah arus yang berputar-putar dengan panik yang seperti tombak yang dibentuk oleh naga air besar yang melilit satu sama lain. Seseorang mengumpulkan air sebagai tombak. Keterampilan tombak kakek buta. Pikiran Kinmu meledak. Tombak naga air yang sangat tebal tidak lain adalah tombak blind. Tunanetra jarang menggunakan senjata. Bahkan ketika dihadapkan dengan keberadaan tingkat master kultus, ia biasanya menggunakan tongkat bambu untuk menyelesaikan pertempuran. Sebuah tongkat bambu sudah cukup baginya untuk memecahkan semua mantra dan seni surgawi di dunia. Namun pada saat itu dia telah mengumpulkan air menjadi tombak sehingga dia seharusnya bertemu dengan musuh yang kuat yang menyebabkan dia kesulitan. Dengan ekspresi serius, Mute berbalik untuk berjalan kembali ke aolah surgawi. Dia membawa dada kayunya keluar dan menunjuk ke Kinmu. Ah, 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 ah. Kinmu menganggup dengan serius dan berkata, Kakek Bisu, jangan khawatir, aku pasti tidak akan berlarian. Namun, aku juga bisa membantu, aku punya banyak naga banjir yang kuat di bawahku. Mute mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi yang terlihat seperti sedang tersenyum namun tidak tersenyum. Kinmu tersipu dan berkata dengan suara rendah, mereka masih kuat. Mute melompat, tetapi kemudian dia berhenti 10 meter di langit dan melayang tanpa bergerak. Di antara hujan lebat, naga banjir darah merangkak dari semua arah dan mengelilingi lapisan tanah suci abadi demi lapis. Berdebar. Kaki Mute mendarat di tanah, dan dua langkah kaki yang dalam tertinggal. Lingkungan jejak kaki itu retak, dan lempengan-lempengan batu itu meledak, sementara yang lebih jauh retak. Mute meletakkan dadanya di tanah, dan tutupnya secara otomatis terbuka, memperlihatkan peti berisi pelet perak seukuran ibu jari. Di punggung Mute ada tungku besar yang sering digunakannya. Namun bahkan setelah menempatkan dada, tungku silinder besar tidak dilepas. Dia masih membawanya. Tungku itu sudah lama padam dan hitam pekat. Mute menggenggam tangannya dengan erat, dan ki vitalnya meledak. Tungku di belakang punggungnya tiba-tiba menyala sangat keras dengan api. Naga banjir darah berhenti mengikuti jejak mereka. Beberapa dari mereka telah memanjat pagar sementara yang lain berjongkok di kepala singa batu, beberapa berhenti di tangga batu sementara yang lain berada di atap aula di belakang kinmu dan yang lainnya. Lingkungan di bawah naungan kegelapan, tapi langkah kaki yang sangat berat bisa didengar darinya. Ada juga nafas berat yang mantap namun panik. Dada di depan kaki Mute bergetar dan bergetar terus-menerus. Cakram kaisar tiba-tiba terbang dan mendarat di tangan kinmu. Mute bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia hanya mengangkat tangannya, dan lima jarinya bergerak ketika dia melakukan beberapa isyarat tangan. Kinmu menggantung diskaisar di dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakek Mute meminta kita untuk mundur ke Aola Surgawi. Naga lemak, cepat bangun, jangan duduk di uang itu sampai mati. Naga Kilin segera berdiri dari uang yang tergeletak di keempat. Itu terengah-engah, lidahnya membentang jauh sebelum itu. Pah, naga Kilin meludahi mulut liur naga. Pelahap ini benar-benar boros, itu beberapa botol air liur naga. Kinmu sangat marah. Langkah kaki dalam kegelapan itu semakin dekat. Dua naga banjir besar muncul pertama kali, kepala mereka sebesar gunung kecil. Leher panjang mereka kemudian muncul, diikuti oleh cakar tajam mereka, dan kemudian sepasang kaki yang berdiri di belakang dua naga banjir. Hujan deras memenuhi udara, dan air hujan mendidih turun di air terjun, membasahi tubuh raksasa yang berjalan keluar dari kegelapan. Air hujan membersihkan timbangan, menjadikannya cerah dan jernih saat mereka memantulkan petir di langit. Dua naga banjir berhenti, dan sambaran petir merobek kegelapan, menerangi sosok raksasa itu. Itu adalah naga pemeliharaan Soverein. Naga pemeliharaan Soverein yang kepalanya hanya tersisa dengan beberapa rambut dan yang wajahnya hitam seperti arang. Anda ingin memblokir saya? Matanya menembus kegelapan seperti kilat, seolah-olah itu adalah dua sinar cahaya yang menyinari tubuh mute, yang membawa tungku menyala di punggungnya. Sepertinya dia sedang mencoba melihat segala sesuatu tentang mute. Suaranya kemudian meledak seperti guntur. Hanya kamu sendiri yang ingin menghentikanku. Serahkan bocah yang tampak jujur yang membakar semua rambutku, dan aku akan memberimu mayat yang utuh. Mute tertegun dan menggaruk kepalanya. Kakek bisu, maksudnya aku. Kinmu mengeluarkan kepalanya dari aulah surgawi dan berkata dengan jujur dan tulus, Dragon Soverein, aku yang membakar rambutmu, tapi aku tidak sengaja melakukannya. Kau memintaku untuk memberi makan para naga, jadi aku memberi makan naga, mereka baik-baik saja, dan mereka mengikuti saya ketika saya pergi. Setelah itu, ketika saya melihat rambut Anda mengejar, saya menemukan itu jelek dan menghina gambar Anda sehingga saya mengambil kebebasan untuk membakar 3.000 kekhawatiran Anda. Sudut mata naga pemeliharaan Soverein berkedut, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari mute. Dia ingin melakukannya, tetapi dia menyadari bahwa begitu dia memalingkan muka, sangat mungkin dia bisa menerima pukulan fatal. Jadi itu sisa-sisa era pendiri kaisar, tatapannya mendarat ditungku di belakang mute dan dia mencipir. Kamu adalah keturunan pencipta surgawi-surga surgawi palsu selama era pendiri kaisar, kan? Surga surgawi palsu memberi leluhurmu gelar pencipta surgawi dan membiarkan pekerja surgawimu menciptakan desa bebas gembira. Dia kemudian membuat kalian semua menciptakan paramita ark untuk menuju ke desa carefree, tapi itu tidak berhasil berlayar ke sana. He he, kami para dewa surgawi menyegel kalian semua, mengira kalian sisa-sisa akan mati di dalam, tetapi tidak pernah saya harapkan bahwa akan ada seseorang yang akan berhasil melarikan diri. Mengapa kamu tidak berbicara? Mute tanpa ekspresi, dia memberi isyarat tangan. Kinmu menjulurkan kepalanya keluar dari aula dan berteriak keras, naga soverein, dia memanggilmu pelacur. Tapi bukan aku yang memarahimu, itu dia. Wajah pemeliharaan naga berubah bahkan lebih gelap. Dua naga banjir di telinganya meregangkan tubuh mereka secara diam-diam dan melompat ke bahunya. Mereka menyelipkan lengannya, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sisik mereka seperti mekanisme yang sangat rumit saat mereka mengalir dan menutupi lengannya. Di pakaiannya, ada tiga naga banjir perlahan tumbuh lebih besar saat mereka melingkari pinggang dan pahanya. Buk! Pemeliharaan naga soverein melompat turun dari belakang naga, dan dua cakar naga tebal mencengkeram tanah dengan kuat. Dua naga banjir yang semula di bawah kakinya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi dua pentungan yang ia raih dari tanah. Sisa dari Kementerian Pekerjaan Surgawi-Surgawi Palsu, naga pemeliharaan soverein berteriak keras. Tubuhnya berkerut, dan kekuatan naga barbarnya yang aneh muncul dari tubuhnya. Dengan gigi tajam yang terkatuk rapat, dia mengayunkan pentungannya untuk menghancurkannya pada mute. Bersiap untuk mati. Bab 374, Senyum Yang Jujur Tubuh naga pemeliharaan soverein adalah tubuh jasmani seorang dewa, dan dengan tambahan lima naga melilit tubuhnya dan dua melayani sebagai senjatanya, kekuatannya berlipat ganda beberapa kali. Meskipun Dragon Reader Sek didirikan oleh Dragon Rearing Soverein, itu hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan jenis naga dan ular yang tidak biasa, rakyatnya tidak memiliki kemampuan untuk meminjam kekuatan dari naga. Tapi rahasia pemeliharaan naga dari penguasa naga dapat memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan naga banjir untuk diri mereka sendiri. Selain itu, kitab suci pemeliharaan naganya juga tidak mengandung semua teknik yang dimilikinya. Dia telah menahan beberapa informasi. Meskipun kitab suci pemeliharaan naga di tangan kinmu jauh lebih lengkap daripada yang diteruskan ke Dragon Reader Sek, metode pertempuran yang paling penting tidak tercatat di dalamnya. Ketika menggunakan naga banjir sebagai pentungan kembar, kekuatannya sangat besar sehingga ketika dia memukul, gendang telinga kinmu dan yang lainnya berdering keras, memekakkan telinga mereka untuk sesaat. Tidak hanya itu, serangan itu telah mengosongkan semua udara di sekitarnya. Seolah-olah sebagian besar ruang telah hancur, dan semua udara di sekitar tersedot. Itu berbeda dari bentrokan praktisi kuat yang normal. Kinmu telah melihat banyak perkelahian antara praktisi yang kuat, perjuangan antara mereka dari tingkat master kultus, dan bahkan secara pribadi menyaksikan bagaimana Eternal Peace Imperial Preceptor memadamkan pemberontakan. Dampak dari seni surgawi mereka tidak benar-benar runtuh ke dalam tetapi akan meledak ke segala arah dengan kekuatan destruktif. Namun, tubuh naga pemeliharaan Soverein begitu kuat sehingga dampaknya benar-benar menyerah ke dalam, tidak ada kelebihan daya bocor. Semua kekuatan penghancur terkonsentrasi di satu area, memungkinkan kekuatannya meledak tanpa kendali. Meskipun dampak yang meledak ke segala arah tampak luas dan memiliki kekuatan destruktif yang mencengangkan, energinya tersebar. Ketika seni surgawi menghantam lawan, kekuatan sudah sedikit melemah. Fakta bahwa itu tidak terjadi ketika serangan naga pemeliharaan menyerang menyatakan bahwa dia telah mencapai kontrol ekstrim atas kekuatannya. Itu adalah keindahan kekuatan, dan keindahan semacam itu hanya bisa dikagumi oleh segelintir orang yang telah mengabdikan hidup mereka untuk mempelajari kekuatan hingga ke tingkat ekstremnya. Di aula istana, Kinmu dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengagumi. Udara di aula tersedot keluar, dan kelompok itu segera merasakan tekanan besar ketika bahkan apa yang ada di paru-paru mereka dikeluarkan. Tekanan yang mencengangkan tampaknya meremas mereka, sementara karena udara telah tersedot dengan bersih, ada perasaan tubuh mereka mencoba untuk berkembang keluar. Bola mata, jantung, paru-paru, kandung kemi mereka semua mengembang sementara darah dan urin mereka hampir mengalir keluar dengan tidak terkendali. Mereka tertabrak udara yang mencoba untuk pergi, dan tubuh mereka naik ke udara di luar kehendak mereka. Mereka memukul saat mereka terbang menuju pentungan Soverein Pemeliharaan Naga seolah-olah mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Jika mereka dihisap di bawah pentungan Soverein Pemeliharaan Naga, mereka akan dihancurkan seperti semut dan kehilangan nyawa mereka. Kinmu buru-buru mengulurkan satu tangan untuk meraih tanduk tebal uang sementara yang lain menangkap tangan Mukindai. Ikatan gadis itu berkibar dan melilit kaki Longyu, yang kemudian meraih Wang Muran. Pasukan menarik empat orang dalam garis lurus, dan pijakan Wang itu mulai menjadi goyah ketika mencoba menggali untuk pembelian ke tanah. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk keluar dari aulah. Wang besar itu membuka mulutnya dan menjepit giginya ke ekor Naga Kilin, yang merasakan sakit yang tajam dan menggeram dengan marah. Tidak peduli seberapa mencengangkan daya tariknya, Naga Kilin tetap tidak bergerak. Ledakan Sebuah ledakan yang mengejutkan dunia datang dari luar aulah. Serangan Dragon Sighting Soverein harus melepaskan kekuatannya untuk berselisih dengan Mute, dan gemuruh yang kuat mengguncang mereka berempat dengan keras di udara seolah-olah mereka dipukul oleh banyak sambaran petir. Tapi bukan itu yang terjadi. Ketika serangan Mute dan Naga Pemeliharaan Soverein bentrok, kekuatan tubuh jasmani mereka telah menciptakan riak di ruang angkasa, dan itu begelombang naik turun dengan keras. Kelompok yang ada di udara bergerak naik dan turun juga, menderita goncangan yang ekstrim. Darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Riak di ruang angkasa tidak hanya membuat mereka getaran, tubuh mereka juga melengkung bersama dengan ruang, yang mengakibatkan lima fisra dan enam usus mereka bergeser ke tempat yang salah. Tulang mereka juga retak karena mereka tidak tahan dengan beban yang berat lagi. Terlalu kuat, teriak Naga Kilin, aku hampir muntah. Kinmu dan yang lainnya merasa sangat buruk sehingga mereka akan muntah darah, namun Naga Gemuk masih bisa berbicara dengan banyak vitalitas. Pada saat itu, cahaya terang meledak dari luar, dan cahaya putih salju menyilaukan mata kelompok itu. Ketika kecerahan mencapai tingkat ekstrim, itu akan menjadi kegelapan, bahkan jika mereka tidak tahu seni surgawi siapa yang telah mengubah segalanya di depan mata mereka menjadi hitam pekat. Air mata mengalir keluar dari mata mereka, dan mereka segera mengeksekusi seni surgawi murid mereka untuk mencegah mata mereka dari kerusakan. Buk, buk, buk. Tubuh mereka mendarat di tanah, namun, saat berikutnya riak dari tabrakan kedua datang. Untungnya, itu jauh lebih jauh. Namun getarannya masih mengubah tanah menjadi sesuatu yang mirip seperti permukaan laut, naik dalam gelombang. Bahkan pelahap seperti kilin naga dipantulkan. Pak, pak, pak. Ada beberapa pukulan tajam sebagai kinmu dan sisanya terlempar ke langit-langit. Siapa yang membangun istana ini untuk nenek, kekokohan seperti itu, gerutu kinmu. Darah bocor dari mulut kinmu karena tabrakan, dan dia menelan sisanya yang menggelegak tenggorokannya. Di masa lalu, Gritchult Masterkin telah menghancurkan banyak rumah dan istana. Kapan dia pernah bertemu yang begitu kokoh? Istana Gunung Kedatangan St. Heavenly Devil Chult telah dihancurkan tanpa banyak kesulitan. Bahkan istana Kekaisaran, Imperial Chollege, dan istana-istana-istana emas Roland telah dihancurkan ketika dia memikirkannya. Betapa istananya, ia bahkan telah menghancurkan pembuluh darah naga. Namun, istana milik nenek si tampaknya tak tertahankan. Ketika mereka menabrak langit-langit, tulang-tulang mereka hampir hancur, namun atapnya tidak memiliki celah, apalagi tanda-tanda runtuh. Riak yang dihasilkan oleh bentrokan ketiga menyebabkan kinmu dan sisanya jatuh kembali ke tanah, menumpuk bersama. Mu Qingdai terjepit di bagian paling bawah, diikuti oleh Wang Muran, Long Yu, Kinmu, Uang, dan Kilin Naga di atas. Semua orang tergesa-gesa hanya untuk melihat bahwa kakak perempuan senior dari Little Jade Capital sudah memutar matanya. Kinmu segera menjepit mulutnya terbuka dan memberinya sebotol air liur naga. Saat itulah dia diselamatkan. Riak keempat bahkan lebih jauh dari tempat mereka berada, tetapi itu masih tidak kecil. Gerakan di ruang angkasa meregangkan tubuh mereka ke atas dan ke bawah, lalu menarik ke samping dan mendorong ke dalam. Ketika mereka membentang ke samping, bahkan Mu Qingdai yang tertipis tampak seperti gadis gemuk dan bundar di ruang kental. Ketika mereka didorong ke dalam diri mereka sendiri, bahkan Naga Kilin yang paling gemuk pun tampak sangat ramping. Perutnya hilang. Ketika sampai pada riak kelima, efeknya sudah sangat kecil, dan semua orang akhirnya menghela nafas lega. Pertarungan abadi hanya bisa membuat manusia menderita. Meskipun mereka adalah yang paling menonjol di antara para praktisi seni surgawi, mereka akan mati secara menyedihkan jika mereka sedikit ceroboh ketika berhadapan dengan bentrokan antara para praktisi yang kuat. Maha! Maha! Tangisan aneh datang dari luar, dan Kin Mu yang baru saja menghela nafas lega sekali lagi gelisah. Sementara dia mengeluarkan seruling emasnya, pandangannya dipenuhi naga banjir darah yang melompat turun dari atap. Tungkai panjang mereka mendarat di tanah, dan beberapa ratus makhluk mengelilingi kelompok itu, menghalangi mereka dari segala arah. Kin Mu memainkan seruling, dan Naga Banjir melilit pilar perunggu perlahan merayap untuk berjaga di depan ola. Di dalam, semua orang gelisah. Naga banjir darah yang berubah dari darah dewa sangat banyak. Selain itu, bahkan ibu kota Giyok kecil telah mendengar tentang kekuatan darah dewa. Para pemuda adalah penerus tanah suci nomor 1 Eternal Peace Empire, jadi rahasia yang mereka tahu tidak kalah jumlahnya daripada yang diketahui Kin Mu. Itu bukan pertama kalinya Kin Mu melihat darah dewa atau iblis sebelumnya. Dia telah melihat kekuatannya ketika dia bersama kepala desa di Great Ruins, dan dia juga telah melihat setan akar punggung gunung kesepian yang telah dipelihara oleh darah dewa dan iblis. Dia juga telah melihat genangan darah dewa yang tertinggal dari pertarungan imperial preceptor dan dewa dari surga tinggi. Namun seberapa kuat naga banjir darah terbentuk dari darah pemeliharaan naga, dia tidak tahu. Meskipun dia telah meminjam seruling emas untuk merasakan dan mengendalikan naga banjir, dia tidak percaya pada mereka yang memblokir serangan. Yang paling berbahaya adalah energi aneh yang terkandung dalam darah dewa yang membentuk naga banjir darah. Mereka bergerak cepat di luar aula, melompat-lompat di sana-sini. Mereka seperti sekelompok hiena, menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. Tiba-tiba, seekor naga banjir darah meraum dua kali, dan saudara-saudaranya melompat ke aula besar dalam sekejap. Suara seruling kinmu terdengar keras, dan naga banjir yang menjaga meraum saat mereka menerkam naga banjir darah. Makhluk yang dikendalikan kinmu sangat kuat. Mereka adalah naga yang penguasa pemeliharaan naga telah habiskan bertahun-tahun membesarkannya, jadi kemampuan mereka sangat tinggi, menghalangi ratusan naga banjir darah. Makhluk-makhluk itu diparut oleh selusin naga banjir asli, berubah menjadi bola kabut darah. Dibandingkan dengan naga banjir yang dibangkitkan oleh naga pemeliharaan soverein, kemampuan naga banjir darah masih terlalu lemah. Di luar, raungan perlahan-lahan meredah. Hanya derai hujan dan melodi seruling kinmu yang bisa didengar. Seruling menjadi tenang. Deraan hujan menjadi semakin menggema. Semua orang di aula berdiri dengan ekspresi gugup, tidak berani santai. Mereka melihat keluar aula dan melihat kilat menembus langit, baut demi baut, menerangi kegelapan. Ekspresi kinmu dan sisanya berkedip antara terang dan gelap. Seekor naga banjir perlahan mundur dan bergerak dari pintu masuk aula ke dalam. Hati kinmu tenggelam. Dia melihat naga banjir kedua mundur ke aula, diikuti oleh yang ketiga, keempat. Selusin naga banjir tampaknya telah menemui musuh bebuyutan mereka, sesuatu yang menakutkan mereka. Mereka mundur satu demi satu saat melewati kelompok. Siapa di luar? Long Yu Parau. Suara sesuatu yang bergulung-gulung datang dari luar. Itu diikuti oleh langkah kaki yang berat, yang terdengar seolah-olah mereka menginjak hati mereka ketika orang itu semakin dekat, langkah demi langkah. Kinmu memainkan seruling emasnya lagi, tetapi selusin naga banjir menundukkan kepala mereka ke lantai, tidak bergerak. Keringat dingin terbentuk di dahi kinmu, dan sosok tinggi dan kokoh muncul di pintu masuk aula, menghalangi itu. Sosok itu milik Soverein pemeliharaan naga yang dibuat murni dari darah. Ketika naga kilin melihatnya, otot-ototnya lemas. Dia berbaring di tanah dan tidak berani bergerak. Sudut mata kinmu berkedut. Pemeliharaan naga Soverein memiliki penindasan alami terhadap naga banjir yang telah dibesarkannya. Selain itu, ada semacam aura khusus tentang tubuhnya yang membuat naga kilin takut untuk melawan. Pandai besi yang kamu panggil memiliki kemampuan yang benar-benar kuat. Naga pemandang Soverein yang dibentuk oleh darah dewa mengungkapkan gigi merahnya. Mata merah darahnya menatap kinmu ketika dia berkata dengan dingin, namun, dia tidak bisa melindungimu. Hal kecil, tunjukkan padaku senyum jujur lainnya. Kinmu memaksakan senyum dan berteriak kepada yang lain, hanya setumpukan darah dewa, mari kita bergabung dan menghancurkannya. Bab 375, benar dan tepat. Bukan senyum ini. Naga pemeliharaan Soverein menatap wajah kinmu dan menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, senyummu dari jenis yang dapat membuat siapapun menurunkan penjagaan mereka. Bahkan jika pisau ada di tanganmu dan kau menikam seseorang di hati, mereka masih tidak dapat mengangkat penjagaan mereka. Sekarang, Anda hanya memberi saya senyum yang dipaksakan, senyum palsu, ini bukan senyum jujur dari hati Anda. Mendengarkan kata-katanya, Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu yang berada di sisi kinmu bergidik. Bahkan mata uang besar itu muncul ketakutan. Mereka tidak memiliki banyak interaksi dengan kinmu, tetapi mereka masih dianggap teman. Ketika mereka bersama dengannya, mudah bagi mereka untuk melupakan bahwa dia masih memiliki identitas lain-selain kaisar manusia. Dia adalah master kultus setan surgawi. Iblis nomor satu dari pemuja setan surgawi. Itu hanya karena terlalu mudah untuk melupakan identitasnya ketika berada di sekitarnya. Tidak masalah apakah dia adalah master kultus iblis surgawi atau kaisar manusia, mereka hanya merasa bahwa dia adalah teman yang pantas untuk dijadikan teman. Namun, mendengarkan kata-kata naga pemeliharaan Soverein, mereka merasa menggigil di punggung mereka. Seperti yang diharapkan dari guru pemuja iblis surgawi, tidak heran orang memanggilnya iblis tua, Long Yu berpikir untuk dirinya sendiri. Kaisar manusia dari generasi ini benar-benar sulit dijabarkan, bahkan dewa seperti naga pemeliharaan Soverein berada pada posisi yang kurang memuntungkan di tangannya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dragon Soverein, kau membuatku terlalu menakutkan. Aku tidak pernah berencana melawan teman-temanku. Ekspresinya begitu tulus sehingga siapapun yang melihatnya akan menemukan dia orang yang dapat diandalkan. Ketika Wang Murandan yang lainnya melihat ekspresi itu, kegelisahan di hati mereka menghilang. Ini yang benar, naga pemeliharaan Soverein mencibir dan berkata, ketulusan dari lubuk hatimu. Kamu masih bisa mengungkapkan senyum tulus semacam ini yang bahkan sedikit malu-malu. Lelucon, mencuri naga saya dalam kedipan mata. Auranya tiba-tiba meledak dengan panik, meningkatkan aliran udara untuk menghancurkan ke segala arah. Ketika mereka menabrak dinding, poni keras terdengar seperti gelombang mengamuk membelah pantai. Kinmu tercengang. Dia mengedarkan overload body tree elixir teknik, dan tubuh jasmaninya menjadi sangat tegang. Pada saat yang sama, sarung pedangnya meledak terbuka, dan pedang carefree bergegas dalam posisi menghalangi di depan dadanya. Saat berikutnya, ada ledakan keras, dan Kinmu terbang mundur dengan carefree sword. Kakinya bergerak dengan cepat di udara saat dia mengeksekusi Kripples Heaven Pilfering Divine Legs untuk menyingkirkan efek setelahnya yang kuat. Namun, kekuatan Soverein pemeliharaan naga terlalu besar. Bahkan teknik menakjubkan seperti Heaven Pilfering Divine Legs tidak cukup untuk sepenuhnya menyingkirkan kekuatannya. Kinmu, pada akhirnya, tidak bisa mundur lagi dan menabrak dinding di belakangnya. Wang Muran, Mu Qing Dai, dan Long Yu tidak ragu-ragu lagi, dan mereka semua bergerak, melepaskan serangan terkuat mereka ke arah Dragon Rearing Soverein. Mereka bertiga adalah semua murid dari Little Jade Capital, dan itu menggunakan cara paling tradisional untuk memilih murid-murid mereka. Pertama-tama mereka akan berjalan melalui dunia manusia untuk memilih para pemuda dengan bakat terbaik sebelum mengamati karakter mereka serta kesabaran, pemahaman, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan lainnya. Mereka kemudian harus melewati banyak ujian sebelum diterima sebagai murid. Mereka bertiga dibawa ke Little Jade Capital seperti itu, dan apa yang mereka pelajari adalah teknik dan seni surgawi terbaik, sehingga budidaya mereka secara alami sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa setiap langkah yang mereka ambil sangat solid, dan mereka hampir tidak memiliki kekurangan di bidang apapun. Di Six Direction Realm, ada beberapa yang bisa melampaui mereka. Apa yang Long Yu lakukan adalah hati pedang mata surgawi, dan dua jejak cahaya pedang keluar dari matanya. Satu berjalan secara horizontal dan yang lainnya vertikal ketika mereka menebas ke Soverein pemeliharaan naga. Mu Qingdai mengeksekusi Strain Dao Strik Jias Kriptures. Itu adalah semacam teknik yang mengolah Taoisme dan Buddha. Itu tenang seperti pohon bodhisattva dan bergerak seperti perjalanan abadi. Ketika dia mengangkat tangannya, 10 ribu sinar akan membentuk telapak tangan besar yang akan mempertahankan keanggunannya. Keduanya terampil dalam mengolah teknik Little Jade Capital, dan mereka telah bekerja keras pada satu teknik. Namun, Wang Muran mengambil rute yang sama sekali berbeda. Karena kematian tuannya Wanderer Zen, ia merenungkan pengalaman menyakitkan dan selalu ingin membalas dendam pada kerajaan damai abadi. Dia memperlakukan Imperial Preceptor sebagai musuh dalam benaknya, jadi dia mengembangkan banyak teknik. Dia tahu bahwa hanya dengan teknik Wanderer Zen saja, dia tidak pernah bisa melampaui Wanderer Zen tidak peduli seberapa baik dia berkultivasi. Namun tuannya masih mati di tangan Eternal Peace Imperial Preceptor, jadi dia hanya bisa membuka jalan lain. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki kesempatan untuk melampaui Eternal Peace Imperial Preceptor. Pengembara King Yu dan yang lainnya juga tahu apa yang dia pikirkan, jadi mereka merawatnya dengan baik. Mereka mengajarinya secara pribadi dan memberikan seni pamungkas kepadanya. Jadi, meskipun Wang Muran adalah murid termuda di Little Jade Capital, kemampuannya adalah yang tertinggi. Namun, seni surgawi dari mereka bertiga tidak bisa menyentuh Soverein pemeliharaan naga. Kecepatan dewa terlalu cepat, apa yang mereka pukul adalah bayangan di belakang setelah dia bergerak. Setelah Afterimage hancur, baru kemudian mereka tahu bahwa seni surgawi mereka telah terjawab. Naga pemeliharaan Soverein tidak memperhatikan mereka bertiga dan berlari langsung ke arah Kin Mu yang terbang jauh. Kecepatannya sangat cepat sehingga ketiganya tidak bisa mengejarnya. Langkah kaki Wang itu sangat cepat, dan keempat kakinya membawanya ke depan Dragon Rearing Soverein. Itu melambaikan tanduknya seperti mereka adalah senjata roh. Pergi, binatang. Setelah berteriak keras, tubuh Wang itu terbang dan menabrak dinding ke hujan lebat di luar. Buka matamu. Wang Muran berteriak dengan keras. Mu Qingdae dan Long Yu langsung tersadar. Kecepatan naga pemeliharaan Soverein terlalu cepat, sampai-sampai mata telanjang mereka tidak bisa lagi menangkap jejaknya. Hanya dengan mengaktifkan seni surgawi murid mereka hanya bisa menangkap sosoknya. Ketika naga pemeliharaan Soverein diblokir oleh uang besar, kecepatannya telah sedikit melambat. Tetapi segera, itu dinaikkan sekali lagi, dan udara di aula itu dikompresi menjadi dinding dengan gerakannya. Di belakangnya, Wang Muran dan teman-temannya merasakan kekuatan isap yang kuat menarik mereka ke depan, jadi mereka hanya menggunakan kekuatan itu untuk bergegas menuju penguasa pemeliharaan naga. Sementara itu, di depannya, Kinmu menelan darah yang muncul di tenggorokannya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari karung tautinya dan bergegas ke langit. Pada saat itu, dia menggunakan SWAT Reading Mountains and Rivers. Langkah pertama yang diberikan kepala desa dilakukan dengan lampu pedang. Kekuatan gerakan itu belum sepenuhnya dilepaskan ketika gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Naga pemeliharaan Soverein merobek dengan kekuatan kasar. Mata Kinmu menyala, dan pedang tanpa beban menusuk ke depan. Dia telah menunggu kesempatan itu. Dia hanya berada di enam arah alam, dan Wang Muran dan sisanya adalah sama. Wang besar tidak bisa mengalahkan Kilin Naga, sementara Kilin Naga dan Naga Banjir takut akan aura penguasa pemeliharaan naga sehingga mereka tidak berani bergerak. Dengan demikian, para pemuda bukan tandingan Soverein pemeliharaan naga. Dalam hal itu, satu-satunya kesempatan untuk membunuh naga pemeliharaan Soverein adalah dengan menggunakan gambar pedang untuk memblokir visinya dan memiliki serangan pedang carefree dari belakangnya dalam penyergapan. Instan pemeliharaan naga menerobos pedang gambar, itu adalah waktu bagi pedang bebas untuk menikamnya sampai mati. Kinmu tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan terbuka, jadi dia hanya bisa merencanakan. Saat naga pemeliharaan Soverein menghancurkan langkah pertama SWOT Picture, dia melihat cahaya dingin menghampirinya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi jantung alisnya, tapi pedang carefree menembus telapak tangannya. Itu melewati dahinya dan mengiris otaknya. Carefree SWOT, pedang surgawi Kin Hanzen, ketajaman pedang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertahankan oleh siapapun. Naga pemeliharaan Soverein tertegun, dan pedang carefree di belakangnya berubah arah untuk menusuk jantungnya dari belakang, sampai ujungnya keluar dari dadanya. Kinmu meledak dengan semua kekuatan sihirnya. Dia membimbing energi surgawi di dalam pedang dan berteriak pada saat yang sama. 8.000 pedang naik ke langit dan jatuh ke pedang carefree. Dalam sekejap, naga pemeliharaan Soverein menghilang, digantikan oleh pelet pedang bulat besar. Pegangan pedang saling terkait satu sama lain, membuatnya kedap udara. Mereka tampak seperti bola emas besar yang begitu bulat sehingga tanpa cacat. Kinmu mendesah dan meludahkan darah di mulutnya. Wang Muran dan dua lainnya mencapai dia dan melihat bola bundar besar, lalu juga menghela napas lega. Pada saat itu, bola bundar tiba-tiba bergerak, dan retakan muncul di sisinya. Itu disebabkan oleh gagang pedang yang mengendur, dan itu adalah tanda bahwa pelet pedang itu pecah. Cepat menghindar, Kinmu berteriak dan berlari keluar dari Aula dengan panik. Wang Muran dan yang lainnya segera berbalik ketika mereka melihat situasi. Di belakang mereka, pelet pedang besar meledak terbuka dengan dentang keras saat pedang terbang melesat ke segala arah. Sosok yang mengesankan dari Dragon Rearing Sovereign muncul di tengah semua pedang terbang, tatapannya membeku dingin. Hanya ada genangan darah manja dari ketika darah surgawi dipukul oleh energi surgawi yang tersembunyi di dalam pedang bebas untuk menandai serangan sebelumnya. Serangan dari Kinmu cukup menyeramkan dan menakutkan. Jika naga pemeliharaan Sovereign tidak menutupi tubuhnya dengan genangan darah, dia akan mati di sana dan kemudian, di bawah pedang bocah licik. Tubuh Kinmu dan yang lainnya melintas ketika mereka mencoba menghindari lampu pedang yang menembak dari belakang mereka. Pedang terkonsentrasi dan ada sebanyak 8 ribu dari mereka, dan lampu pedang bergegas berkali-kali lebih cepat daripada ketika Kinmu telah mengeksekusi pedangnya dengan kekuatan penuh. Chi! Mu Qingdai ditusuk oleh lampu pedang dan dipakukan pada pilar perunggu. Meskipun dia adalah murid Little Jade Capital yang bangga, memiliki kultivasi yang sangat kuat, dan mengembangkan teknik tubuh, dia tidak bisa menahannya ketika ada banyak pedang terbang dan pedang cahaya yang begitu cepat. Dia tidak berhasil menghindari semuanya. Untungnya, pedang itu milik Kinmu, dan Dragon Rearing Sovereign hanya memiliki kekuatan tubuh jasmani. Tidak ada kekuatan sihir di tubuhnya, jadi dia tidak bisa mengeksekusi kekuatan pedang terbang Kinmu untuk melukai kelompok itu. Meski begitu, Mu Qingdai terluka parah. Tepat ketika dia dipukul, tangisan Longyu dan Wang Muran bisa didengar. Salah satu dari mereka dipakukan ke dinding sementara yang lain ke tanah. Kinmu mendengus saat cahaya pedang menembus dadanya. Dia menggerakkan hatinya dan pedang melewatkan bagian vitalnya dengan selisih yang sempit. Dia dipaku ke balok pintu istana dan tergantung tinggi di udara. Di luar Aula, Wang itu bergegas masuk dan dihantam oleh puluhan pedang dalam sepersekian detik, yang melemparkannya kembali. Tidakkah kamu hanya menginginkan Raja Naga Sejati? Aku akan memberikannya padamu. Darah bocor dari sudut mulut Kinmu ketika dia mengertakkan gigi untuk mengedarkan kivitalnya. Cakram Kaisar terbang keluar dari karung tautinya, dan dia melemparkannya ke Dragon Rearing Sovereign sambil berteriak dengan keras, kamu bisa membunuhku, tapi biarkan ketiga temanku pergi. Para murid Little Jade Kapitel tersentuh. Long Yu berpikir pada dirinya sendiri, aku berprasangka terhadap Kaisar manusia ketika dia sangat loyal kepada teman-temannya. Saya hanya berpikir tentang bagaimana dia adalah guru pemuja setan surgawi. Cakram Kaisar itu terbang ke arah pemeliharaan naga, yang telah berubah menjadi bentuk giyok naga. Banyak tulisan, rune, dan gambar mengalir dan berubah pada tubuhnya terus-menerus, menciptakan gambar yang luar biasa. Tuan Naga Sejati, penguasa naga pemeliharaan menjadi bersemangat, dan dia mengangkat tangannya untuk menangkap Kaisar. Dia mencibir, Tuan Naga Sejati pada mulanya adalah milikku, jadi bahkan jika kamu tidak menyerahkannya, aku masih bisa mendapatkannya setelah aku membunuhmu. Hem. Wajahnya berubah, dan dia segera menjabat tangannya untuk membuang Kaisar. Dia berteriak dengan keras, kamu meracuni itu. Tubuhnya mulai larut, menjadi lebih pendek dengan cepat, seperti es batu yang telah mendarat di piring panas. Di bawah kakinya ada genangan darah manja yang cepat tumbuh. Naga pemeliharaan Soverein berteriak ketika tubuhnya mulai melepuh. Lepuhan itu muncul dan keluarlah kepala naga kecil banjir yang membuka mulut mereka untuk menjerit. Mereka berjuang untuk melarikan diri, dan beberapa benar-benar berhasil melakukannya. Namun, beberapa dari mereka melakukannya dengan setengah dari tubuh mereka, setengah lainnya telah larut. Wang Murandan yang lainnya linglung. Pikiran mereka menjadi kosong karena wahyu. Kin Mu menarik pedang yang memeluknya dengan kuat, tetapi balok pintu terlalu keras, jadi dia bahkan tidak bisa menggerakkan pedangnya. Ketika dia menyadarinya, dia segera menyerah pada aksi dan mengulurkan tangannya untuk memukul balok. Dengan suara chi, pedang menembus tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Kin Mu berdiri, dan matanya berkaca-kaca dengan air mata membentuk rasa sakit. Dia buru-buru menuangkan beberapa botol air liur naga ke lukanya dan berkata dengan cara yang adil dan kuat, jika aku tidak bisa menang, tentu saja aku akan menggunakan racun. Wang Murandan yang lainnya tertegun sekali lagi. Kin Mu mengatakan kata-kata itu seolah-olah menggunakan racun ketika dia tidak bisa mengalahkan musuh itu benar dan tepat. Dia membuatnya terdengar seperti sesederhana dan sejelas makan dan tidur. Orang-orang yang mengajar kaisar manusia ini sepertinya bukan orang baik, Long Yu berpikir. Bab 376, Berjuang Sampai Mati. Menggunakan racun ketika seseorang tidak bisa menang adalah hal yang tercelah di mata kebanyakan orang. Ini adalah alasan utama mengapa raja beracun wajah Giyok telah membuat marah banyak orang saat itu. Namun, hal semacam ini tidak memiliki efek psikologis pada Kin Mu. Di matanya, meracuni seseorang ketika seseorang tidak bisa mengalahkan mereka adalah sesuatu yang benar dan pantas. Meracuni lawan juga kemampuan. Logikanya mengikuti garis, Jika saya tidak bisa melawan kamu, kamu masih datang untuk mengalahkan saya, meracuni kamu adalah jawaban yang pas. Misalnya, apa yang mereka hadapi bukanlah pertarungan yang adil sejak awal. Naga pemeliharaan Soverein adalah dewa surga tinggi yang tinggi di atas, sehingga klon yang dibentuk oleh darah segarnya juga memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Bahkan praktisi yang kuat dari alam surgawi tidak akan cocok untuk itu, apalagi Kin Mu dan teman-temannya. Lawannya adalah dewa, jadi meracuninya adalah metode balas yang normal. Racun yang digunakan Kin Mu adalah Tree Break Powder yang telah dia ciptakan ketika dia bertarung dengan poisoner Mu Ying Sui dari bumi barat, yang telah memberikan racun namanya. Beruntung dia punya kebiasaan baik. Setiap kali dia memurnikan racun atau obat-obatan, biasanya dia akan membuat lebih banyak sehingga dia masih memiliki setengah sisa untuk disimpan setelah menggunakannya. Siapa yang tahu kalau dia akan membutuhkannya di masa depan. Dengan demikian, apa yang Kin Mu telah menyebar di Discaisar tidak lain adalah Tree Break Powder. Itu membalik lima fase dan mengacaukan Yin dan Yang, menyebabkan tubuh hancur, bersama dengan roh dan jiwa. Itu sebabnya racun itu disebut Tree Break Powder. Dengan menggunakan suplemen yang bagus untuk memberi makan dirinya sendiri, itu menciptakan racun yang tak tertandingi. Racun semacam itu telah digunakan secara khusus untuk berurusan dengan darah dewa dan iblis di Lonelli Mountain Richerud Demon. Oleh karena itu, itu hanya hak untuk menggunakannya untuk berurusan dengan tubuh darah pemeliharaan naga juga. Saat itu, Lonelli Mountain Richerud Demon telah diperbaiki di tempat oleh Green Dragon Bat dan tidak bisa bergerak, jadi itu mudah diracun. Namun, naga pemeliharaan Soverein bebas untuk bergerak, jadi Kin Mu telah menyebarkan tiga Break Powder pada Discaisar. Selama naga pemeliharaan Soverein menyentuhnya, dia akan diracuni. Sejumlah naga banjir darah seukuran saku merayap ke segala arah untuk menghindari cakram kaisar dan darah busuk, lalu mencoba berkumpul kembali. Kin Mu segera bergegas ke mereka sambil berteriak, jika kita tidak menyingkirkan darah dewa ini dengan bersih, tidak ada dari kita yang akan hidup. Delapan ribu pedang terbangnya memenuhi Aula, tetapi dengan budidaya, dia tidak bisa memanggil mereka semua kembali. Kivitalnya malah berubah menjadi utas untuk menyapu pedang carefree yang dipaku di pilar, menariknya keluar. Pedang tanpa beban adalah pedang surgawi yang sangat tajam. Meskipun itu tertanam jauh ke dalam pilar, itu masih bisa ditarik keluar, tidak seperti pedang lainnya. Kin Mu mengumpulkan kivitalnya yang tersisa dan mengeksekusi semua jenis bentuk pedang dasar menuju naga banjir darah yang berlarian di tanah. Long Yu mendengus. Dia tidak bisa mengeluarkan pedang terbang di dadanya, juga, jadi setelah belajar dari demonstrasi Kin Mu, dia memukul gagang dengan paksa, dan pedang terbang melewati dadanya. Long Yu menjerit-menjerit darah karena rasa sakit, lalu mengertakkan gigi. Tapi saat itu, dua botol batu giok terbang, Kin Mu telah memberinya air liur naga. Pemuda itu menangkap mereka dengan tergesa-gesa dan bahkan tidak memiliki kesabaran untuk membuka gabus. Dia menghancurkan dua botol giok dengan paksa sehingga air liur naga akan mengalir keluar, lalu menggunakan kivitalnya untuk mengirimkannya ke lukanya. Efek dari air liur naga cepat, ketika daging di dadanya mulai tumbuh kembali. Rasanya sakit dan gatal. Long Yu tidak punya waktu untuk peduli tentang rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Dia menerjang maju untuk membunuh naga banjir darah kecil yang berjalan secara acak ke segala arah. Wang Muran dan Mu Qingdai juga melakukan hal yang sama untuk membebaskan diri, kehilangan darah dan daging dalam prosesnya. Kin Mu melemparkan dua botol air liur naga kepada mereka masing-masing juga, dan mereka berdua segera menuangkannya ke luka mereka. Jika itu dalam keadaan normal, mereka akan menggunakan kivital mereka untuk mengusir darah beku untuk mencegah kerusakan tersembunyi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang itu. Mereka mengendalikan senjata roh mereka untuk membantai naga banjir darah kecil dan halus. Jangan menginjak darah manja, Kin Mu berteriak kepada mereka dalam peringatan. Racun yang telah kusempurnakan terlalu kuat, jadi bahkan aku tidak bisa membersihkannya. Ketiganya ketakutan dan segera menjadi lebih berhati-hati, menghindari darah manja di tanah. Kempat melompat seperti kelinci dan melonjak seperti elang saat mereka memotong naga banjir darah satu per satu. Namun, kekuatan mereka masih belum cukup untuk membasmi mereka semua, karena mereka dibentuk oleh darah dewa. Setelah naga terbunuh, mereka akan segera merekonstruksi diri mereka sendiri. Hanya cara friswot Kin Mu yang mampu memberantas sebagian dari darah dewa. Pinjamkan aku kekuatan sihirmu dan mari aktifkan pedang ini bersama-sama. Wang Murandan yang lainnya segera membangkitkan kivital mereka dan mengubahnya menjadi utas yang terbang menuju pedang carefree. Dengan kekuatan sihir mereka yang mengalir, kekuatannya langsung naik secara drastis. Kin Mu mengendalikan carefree swot, dan keterampilan pedangnya meledak, memotong kepala semua naga banjir yang berlarian. Cahaya pedang kemudian tiba-tiba berubah menjadi formulir pedang bor saat ia bergerak di tanah seperti naga perak, merobek-robek semua tubuh tanpa kepala. Beberapa makhluk memeluk diri mereka sendiri dan berguling-guling di tanah, menghindari cahaya pedang. Ketika naga kecil dan halus berhenti, mereka menghilang, dan di tempat mereka berdiri naga pemeliharaan Soverein yang tingginya hanya satu kaki. Soverein pemeliharaan naga, benarkan. Kempatnya sama-sama terkejut dan senang. Mereka tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Soverein pemeliharaan naga kecil dan kompak maju selangkah, dan tubuhnya lenyap. Tulang tibia kaki kiri longyu pecah dari tendangan naga pemeliharaan Soverein kecil. Mata terbangun. Wang Muran berteriak dan membangunkan mata surgawinya, tetapi dia hanya bisa melihat Soverein pemeliharaan naga kecil bergerak dengan cepat. Dia melintas seperti hantu, ke titik hampir mustahil untuk menangkap sosoknya. Kinmu mengeksekusi cara free sword untuk menusuk berulang kali, tetapi pedangnya terus merindukan punggung si kecil dengan selisih yang sempit. Benar-benar mustahil untuk memukulnya. Kakak senior, hati-hati. Sama seperti Wang Muran memanggil peringatannya Soverein pemeliharaan naga muncul di samping Mu Qingdai seperti hantu dan menin judia. Mu Qingdai berteriak keras, dan ikat pinggangnya melilit lengan penguasa pemeliharaan naga kecil sementara dia membalas dengan serangan telapak tangan. Kinmu tiba dan dieksekusi overload body 3 elixir teknik sambil beredar 9 transformasi 3 kondisi teknik misteri. Tubuhnya cepat menyusut, dan dia menjadi manusia kecil yang tingginya 1 kaki. Cara free sword juga menjadi 3 inci panjangnya, dan dia mengendalikannya untuk menyerang dragon rearing Soverein. Jangan bentrok dengan dia secara langsung, kekuatannya sangat besar. Bang! Darah segar keluar dari telapak tangan Mu Qingdai, yang hancur. Kinmu bergerak cepat di udara dan menggunakan ki untuk mengendalikan pedangnya untuk menyerang naga pemeliharaan Soverein. Dewa kecil itu menghindari cara free sword dengan kecepatan seperti hantu. Wang Muran mengumpulkan kinya ke dalam jaring dan mencoba menangkap penguasa pemeliharaan naga kecil, tetapi diledakkan. Long Yu berdiri dengan satu kaki dan melompat ke sisi Mu Qingdai, bersekutu dengan Kinmu dan sisanya untuk menyerang Soverein pemeliharaan naga. Tubuhnya terlalu kecil, yang membuatnya sulit diserang, mengecilkan tubuhmu. Teriak Kinmu. Mu Qingdai mengeksekusi teknik dari strain dao strict jia teknik, dan tubuhnya langsung menyusut. Dia menjadi gadis satu kaki yang rambutnya terseret di belakangnya. Di sisi lain, Wang Muran juga menyusut tubuhnya dan menjadi hal kecil. Hanya Long Yu yang tidak mengolah teknik seperti itu, jadi dia hanya bisa berdiri dengan satu kaki dan melindunginya. Dia mengeksekusi Heavenly Eyes Sword Heart, dan lampu pedang keluar dari pandangannya. Mereka bergerak ketika keempat yang kecil itu bergerak, tetapi meskipun mata pedangnya cepat, masih sulit bagi mereka untuk menangkap tubuh kecil dan halus naga pemeliharaan Soverein. Dia hanya bisa melihat empat benda kecil yang berkeliaran di langit, berkelana di sana-sini. Terlalu cepat, ini buruk. Long Yu melihat naga pemeliharaan Soverein bergegas ke arahnya dan buru-buru melompat dengan satu kaki. Begitu dia melakukannya, dia mendengar suara garing dan melihat ke bawah untuk melihat kakinya yang lain tertekuk pada sudut yang tak terbayangkan. Sial, pikirnya. Batam. Long Yu jatuh ke tanah dalam posisi berlutut, rasa sakit hampir membuatnya pingsan. Tubuh naga pemeliharaan Soverein muncul di belakang kepalanya, dan ujung kakinya diarahkan lurus ke sasaran yang tidak dijaga sebelumnya. Jika dia berhasil mendaratkan tendangan, kepala Long Yu pasti akan meledak. Tetapi pada saat itu, pedang carefree yang panjangnya 3 inci melintas dan menusuk kaki pemeliharaan naga, dan tendangannya meleset. Long Yu menghela nafas lega dan dengan kejam memutar lehernya 180 derajat ke belakang. Lampu pedang meledak dari matanya dan menikam tubuh naga pemeliharaan Soverein, meniupnya. Aku sudah mencoba yang terbaik. Long Yu berteriak. Dia jatuh di tanah, hampir mematahkan lehernya dari belitan. Naga pemeliharaan Soverein terbang mundur saat kakinya mengetuk berulang kali di udara untuk menyingkirkan kekuatan kedua pedang. Tubuhnya terbuat dari darah segar, jadi dia tidak memiliki kekuatan sihir dan hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh jasmani untuk berurusan dengan kinmu dan yang lainnya. Namun, kelelahan darah dewa juga cukup mencengangkan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan seni surgawi tubuh jasmani untuk menang. Tiba-tiba, sosok hitam besar muncul di pintu aula. Bak yang tertutup pedang memanjat dan menggelengkan kepalanya. Tanduknya terbang dari kepala, dan salah satu cabang kecil menusuk ke jantung hati naga pemeliharaan Soverein. Tubuh naga pemeliharaan Soverein meledak, bola darah yang tak terhitung bergulung, dan dewa menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Dia melompat dari tanduk dan mendarat di kepala telanjang uang. Dia menekan, mencoba untuk menghancurkan di kepala uang besar itu. Kinmu mengirim pedangnya. Naga pemeliharaan Soverein menghindarinya, tetapi melihat tiga manusia kecil mendarat satu demi satu di kepala uang. Uang besar itu mengedipkan mata dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dengan empat manusia kecil yang bergegas di sana-sini di tubuhnya, tulangnya berderak seolah-olah mereka akan patah. Kamu, kamu, seruan besar itu dengan takjub dan buru-buru bergegas menuju naga kilin yang sedang berbaring di sudut aula besar. Dia mencoba mendorong masalah ke tubuh naga kilin. Ada juga lebih dari selusin pedang terbang yang menusuk ke tubuh naga kilin, tetapi otot dan tulangnya lemas. Dia memiliki rasa takut alami Soverein pemeliharaan naga yang mengapa dia tidak bergerak sepanjang waktu. Naga banjir lainnya tergeletak di sampingnya, dan beberapa dari mereka juga terkena pedang, namun, mereka semua berbaring masih tidak berani bergerak. Bagus bahwa kulit naga kilin kasar dan dagingnya tebal. Dengan lemak yang mengelilingi seluruh tubuhnya, tidak ada banyak masalah bahkan jika dia ditusuk oleh lebih dari selusin pedang. Jangan datang, rang naga kilin dengan lemah. Uang besar akan mencapai dia ketika suara retak datang dari tubuhnya. Itu memutar, dan anggota tubuhnya patah, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan meluncur ke depan. Naga kilin menghabiskan seluruh kekuatannya untuk membalikkan tubuhnya dan merangkak menjauh dari uang. Naga banjir lainnya juga bergeser di lantai dan merangkak ke arah lain dengan susah payah. Intimidasi Soverein pemeliharaan naga terlalu kuat, membuat mereka tidak bisa menolak. Tiba-tiba, Mu Qingdae terbang mundur dan menabrak naga kilin yang merangkak pergi dengan semua kekuatannya. Dia pingsan. Naga pemeliharaan Soverein bergegas, ingin mengklaim nyawa Mu Qingdae, dan naga kilin menjadi benar-benar lemas, lumpuh di tanah. Qin Mu meraih pedang bebas dan berteriak keras, Saudara Muran. Wang Muran muntah darah segar saat dia mengerahkan semua kekuatannya untuk mengangkat Qin Mu dan melemparkannya. Langkah kaki Qin Mu mengetuk berulang kali saat ia bergegas secepat kilat. Cahaya pedang dari pedang tiga inci di tangannya naik secara drastis, dan sepotong gunung hijau kecil dan halus dan air biru mengalir keluar dari cahaya pedang, menenggelamkan penguasa pemeliharaan naga. Suara dentang berdering tanpa henti, dan suat reading mountains and river tiba-tiba hancur berantakan. Hanya sosok Qin Mu yang memegang pedangnya dan menerkam yang tersisa. Tubuh naga pemeliharaan Soverein bahkan lebih kecil, dan di bawah kakinya bahkan darah manja. Dia bergantian di antara jari-jari dan telapak tangannya untuk menamparkan pedang carefree terus-menerus, dan sentakan kuat melewati tubuh Qin Mu, memaksanya untuk muntah darah berulang kali. Dia dengan demikian berubah menjadi bayangan untuk bergerak di sepanjang lantai, tetapi naga pemeliharaan Soverein memberikan pukulan dan meniupnya keluar dari tanah. Wang Muran berteriak keras, dan rambutnya berkibar tertiup angin saat dia bergegas. Dua manusia kecil bertempur dengan sengit, dan di antara percikan api itu, suara patah tulang bisa terdengar saat Wang Muran terbang mundur. Qin Mu berbaring di tanah dan menggunakan yang terakhir dari kekuatannya untuk mengangkat pedangnya untuk menusuk ke bawah. Naga pemeliharaan Soverein yang tingginya dua inci menggenggam tangannya tentang cara Free Sword, menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya. Pedang Qin Mu langsung tidak bisa melanjutkan, dan dia berteriak keras, Fatih Dragon, apakah kamu masih ingin makan? Jika aku mati, kamu harus mati kelaparan. Mata naga Kilin dipenuhi dengan rasa takut ketika dia melihat penguasa pemeliharaan naga kecil dengan linglung. Tetapi ketika dia mendengar kalimat itu, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan sengit dan mengangkat cakar untuk memukul gagang pedang. Cih! Cahaya pedang menembus-menembus Soverein pemeliharaan naga, dan dia yang tingginya dua inci dibagi menjadi setengah. Darah segar masih menggeliat dan ingin mengalir bersama, tetapi naga Kilin meraung marah. Dengan kekuatan sihir yang membanjiri pedang, cahaya pedang meningkat tajam dan meledak ke segala arah. Yang terakhir dari darah dewa layu menjadi darah manja dan jatuh tak bernyawa ke tanah. Qin Mu tertegun. Kekuatan tubuhnya mencair seperti gelombang, dan tangannya yang memegang pedang mengendur. Dia jatuh ke tanah. Naga Kilin terus mengaum dengan ganas. Dia mengangkat cakarnya, ingin menamparkan sekali lagi pedangnya lagi, tapi Qin Mu berkata dengan lemah, berhenti memukul. Jika kau menamparkan lagi, aku mungkin akan mati juga. Dia batuk dengan keras. Kekuatan sihirnya benar-benar habis, dan tubuh jasmaninya secara bertahap kembali ke ukuran normal. Dia ingin merangkak untuk mengobati lukanya sendiri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Naga Kilin naik ke kakinya dan melihat noda darah di tanah. Dia kemudian melihat kesekeliling dan melihat naga banjir yang sangat kuat tidak berani menatap matanya. Kepala mereka diturunkan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Bab 377, Agat telah jatuh. Qin Mu, Wang Muran, Mu Qingdae, dan Long Yu semuanya terluka parah dan tidak bisa bergerak. Kaki Long Yu patah, Mu Qingdae pingsan karena cedera parah, Wang Muran hampir semua tulangnya hancur, dan cedera paling parah Qin Mu adalah pukulan yang diterimanya ketika dia bayangan. Itu hampir menghancurkannya ketika dia dalam bentuk bayangan. Mereka berempat hanya berbaring di tanah. Lidah Long Yu tersangkut, lehernya bengkok. Dia telah memelintirnya sendiri, dan itu hampir mematahkannya. Dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya pada Naga Kilin yang berjalan mendekat dan mengulurkan lidahnya yang panjang menjadi basah seluruh tubuhnya. Naga Kilin membaliknya dan menjilatnya sekali lagi. Long Yu dibalik, tapi lidahnya masih belum menarik. Naga Kilin menjilatnya lagi, menutupi seluruh orang yang ngiler. Tubuhnya menjadi gatal. Itu adalah gatal tulang yang patah tumbuh kembali, tendonnya terhubung kembali, dan dagingnya tumbuh kembali. Dia mengeksekusiki vitalnya dan menggunakannya untuk menyesuaikan tulang untuk mencegah mereka menempel kembali dengan cara yang bengkok. Jika dia tidak melakukan itu, dia akan berakhir dengan masalah dalam bergerak bahkan jika lukanya sembuh. Wang Muran yang pingsan agak jauh tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bagaimana saudara seniornya diliputi air liur. Lidah Naga Kilin yang besar terus-menerus membaliknya seolah-olah dia takut orang itu dibakar. Pemuda itu tertawa sampai luka-lukanya terbuka. Rasa sakit membuat air mata mengalir di wajahnya. Naga Kilin berjalan mendekatinya dan menjulurkan lidahnya yang panjang, dan Wang Muran tidak bisa lagi tertawa. Dia melihat lidah Naga Kilin menutupi wajahnya seperti karpet berlendir. Itu kemudian membaliknya berulang-ulang. Setelah Naga Kilin selesai dengan Wang Muran, dia juga mengjilat Mu Qingdae yang tidak sadarkan diri dan membuat gadis itu basah semua. Mu Qingdae terbangun dari mengjilat dan hanya bisa tetap bertindak tidak sadar untuk menghindarkan dirinya dari rasa malu. Naga Kilin berjalan menunjukin Mu, tapi dia berkata dengan lemah, jangan menjilatku. Kakak senior Longyu, bagaimana lukamu? Ada beberapa botol batu giyok di karung tautiku yang berisi air liur naga. Akan baik-baik saja jika kau bawa saja mereka dan sebarkan di lukaku. Jilat dia, Big F, Naga, kamu harus menjilatnya. Longyu segera berteriak. Wang Muran mengangguk berulang kali dan menambahkan dengan berteriak, kita semua dijilat jadi bagaimana kita bisa melepaskannya. Naga besar, jilat. Mu Qingdae juga membuka matanya dengan tergesa-gesa, tidak lagi bertingkah seperti sedang tidur. Dia tersenyum dan berkata, untuk menikmati berkah dan menanggung kesialan bersama. Boss Dragon, jilat. Ekspresi Kinmu berubah secara drastis. Dia ingin merangkak pergi, tetapi Naga Kilin mengangkat cakar untuk menekan di ujung celananya. Kinmu tidak bisa bergerak dan menjadi marah. Naga berlemak, ada racun di tubuh saya. Jika Anda menjilat saya, Anda akan mati karena pendarahan dari semua lubang Anda. Naga Kilin ragu-ragu sejenak, dan ketiga murid dari Little Jade Capital tertawa. Siapa yang akan memberikan racun pada tubuh mereka? Fatih Dragon, cukup jilat dia sesuka hatimu. Kami akan menguburmu jika kamu mati karena racun. Naga Kilin akhirnya merasa nyaman. Dia mengjilat Kinmu sampai dia terbalik dan benar-benar basah kuyuk. Pemuda itu adalah master makanannya, jadi dia tentu saja harus lebih perhatian. Dia mengjilat Kinmu lebih hati-hati dari yang lain. Wajah Kinmu hitam ketika dia membalik. Dia tidak bergerak atau berjuang, sepertinya menerima nasibnya. Naga Kilin menarik kembali lidahnya. Ketika dia melihat gaya rambut Kinmu yang kacau olehnya, dia buru-buru mengjilat itu untuk Kinmu sampai itu licin dan mengkilap. Cukup? Fatih Dragon, sekte besar master Kin berkata dengan tegas, cukup berhenti menjilati. Tidak apa-apa sekarang, sudah sangat lancar. Berhenti mengjilat. Naga Kilin melihat bahwa dia sangat marah dan menarik lidahnya dengan enggan. Cakar depannya bersandar pada kaki belakangnya saat dia berjongkok di dekatnya. Kinmu memiliki sehelai rambut keras kepala yang menggantung ke sudut mata kirinya. Naga Kilin ragu-ragu sejenak, lalu melirik wajah Kinmu, warnanya hitam seperti arang. Tetapi Naga Kilin tidak bisa menahannya dan dengan cepat mengulurkan lidahnya untuk mengjilat helai rambut kembali ke tempatnya. Kinmu pergi ke hirup pikuk. Uang besar di tanah diletakkan dengan semua kakinya hancur. Ketika Kinmu dan sisanya berubah menjadi manusia kecil untuk bertarung dengan naga pemeliharaan Soverein, mereka telah menyiksa uang cukup banyak. Untungnya, hidupnya tidak terancam punah, hanya saja lukanya cukup berat. Ketika Bak melihat Naga Kilin menyembuhkan luka-luka Kinmu, dia segera cemberut dan berteriak, Hei, hei! Lemak! Jilat aku! Jilat aku! Bah! Naga Kilin meludah seteguk air liur naga di depan uang besar dan berkata dengan arogan, Gosokkan pada dirimu sendiri. Uang besar itu sangat marah, tetapi menyembuhkan dirinya sendiri lebih penting. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk menggosok ludah naga di lukanya. Sepanjang itu, ia terus berkedut karena sakit. Naga Kilin memandangnya sambil menggosokkan air liurnya dan merasa senang. Uang sialan ini terus menempatkan saya di depan tuan makan saya, tidak meninggalkan saya wajah apapun. Sekarang saya akan memberitahu dia betapa kuatnya saya dan menghinanya di depan tuannya. Fatih Dragon langsung merasa bahwa saat yang paling membahagiakan dalam hidupnya bukan ketika dia memeluk kaki patriark muda untuk meminta makan, tetapi saat itu juga. Kinmu dan sisanya secara bertahap memulihkan kekuatan dan semua duduk untuk memobilisasi kivital mereka. Mereka memaksa darah yang menggumpal di tubuh mereka keluar untuk mencegah luka tersembunyi yang tertinggal. Tiga dari Little Jade Capital juga telah belajar seni penyembuhan sebelumnya, dan kemampuan mereka tidak lemah. Hanya ketika dibandingkan dengan Kinmu bahwa mereka kurang. Ada banyak tempat di mana mereka tidak teliti. Kinmu mendorong darah beku keluar dari tubuhnya dan memobilisasi kivitalnya untuk memeras tulangnya yang hancur sedikit demi sedikit keluar dari tubuhnya. Dengan teriakan rendah, roh primordialnya terbang keluar untuk memeriksa anggota badan dan tulangnya, memeriksa situasi tubuhnya serta luka pada harta surgawinya. Dia memeriksanya dengan sangat baik, dan roh primordialnya kembali ke tubuhnya. Dia mengkonsumsi beberapa pil budaro untuk dengan cepat mengisi kembali rohnya dan meningkatkan kivitalnya. Dia kemudian minum obat sesuai dengan gejalanya dan memurnikan pil untuk menyembuhkan luka-lukanya yang tersembunyi. Roh primordial, mu kingdai tersentak, dan keheranan menyebar di wajahnya. Pikiran Wang Muran dan Long Yu juga meledak. Semangat primordial bukanlah sesuatu yang bisa dibudidayakan di ranah kinmu, sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk melihat kinmu benar-benar melaksanakannya. Meskipun roh primordial kinmu masih lemah dan kecil, tampak seperti bayangan samar, itu memang roh primordialnya. Kinmu memolah roh primordial di enam arah rilem berarti dia memegang keuntungan dalam kultivasi. Kecepatannya akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Semangat primordial juga merupakan salah satu metode pertempuran yang lebih penting setelah Celestial Being Rilem. Karena dia sudah melakukan kontak dengannya, peningkatan kemampuannya sangat penting. Saat itu, kinmu telah membangkitkan mata roh primordialnya untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Yang membingungkan kelompok itu adalah bahwa mereka tidak tahu bagaimana dia mengolahnya. Kaisar manusia benar-benar kuat, aku benar-benar dimenangkan. Longyu menghela nafas dan berkata, untuk dapat menumbuhkan roh primordial di enam arah alam dan bahkan membuat roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, bakat dan pemahaman kaisar manusia memang yang pertama di dunia ini. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Muking Dai untuk memeriksa tubuhnya. Pemahaman dan bakat saya bukan yang pertama di dunia. Menumbuhkan semangat primordial di enam arah rilem juga tidak luar biasa, Sister Yuksiu juga telah mengolahnya. Sebenarnya tidak sulit untuk menumbuhkan semangat primordial. Sister Yuksiu dan saya mengolahnya dengan sembarangan dan roh primordial kami baru saja meninggalkan tubuh kami, katanya. Bicara, Longyu menggelengkan kepalanya. Putri ke enam Kekaisaran Perdamaian Abadi juga telah menumbuhkan semangat primordial. Kekaisaran Perdamaian Abadi benar-benar tidak boleh diremehkan, benar-benar ada banyak ahli dalam generasi yang lebih muda. Jika saya menutup diri di ibu kota Giyok kecil, saya mungkin akan ketinggalan zaman. Wang Muran berkata dengan kagum. Dia mulai khawatir. Ada banyak teknik surgawi di Little Jade Capital, dan salah satu dari seni tertinggi akan cukup untuk memulai sekte jika diambil, tetapi dengan reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi berkobar seperti api, keterampilan berubah, dan jalan juga berubah. Seni surgawi juga akan berkembang. Jika Little Jade Capital tidak mengejar reformasi, mereka pasti akan tersingkir. Kin Mu dan Putri Keenam Ling Yuksiu menumbuhkan semangat primordial mereka di enam arah rilem bersama hanyalah salah satu tanda reformasi. Kin Mu dan Ling Yuksiu tidak tahu seberapa besar dampak tindakan mereka ini terhadap pembudidaya lainnya. Jika mereka dapat menemukan cara untuk menumbuhkan roh purba begitu awal dan menyebarkannya, mereka akan diakui sebagai Grandmaster, mendapatkan posisi tinggi dalam sejarah budidaya. Mereka pasti akan ditempatkan pada level yang sama dengan Eternal Peace Imperial Preceptor dan bahkan mungkin melampaui dia. Imperial Preceptor yang menemukan tiga bentuk pedang dasar lainnya juga merupakan salah satu tanda reformasi, dan itu membuktikan prestasinya sebagai seorang Grandmaster. Selain itu, pentingnya menumbuhkan semangat primordial di enam arah rilem bahkan lebih besar daripada tiga bentuk dasar pedang. Itu akan menguntungkan semua praktisi seni surgawi dari enam arah alam dan ke atas, memungkinkan kultivasi mereka di setiap bidang meningkat secara drastis. Wang Muran memberitahu Kin Mu idenya, dan Kin Mu tertegun. Dia berkata, Saya belum memikirkan hal ini. Namun, apa yang Anda katakan sangat logis. Ketika saya akan kembali ke ibu kota, saya akan membahas ini dengan Sister Yuksiu. Kita mungkin dapat menemukan bagaimana itu terjadi. Dia menggunakan mata langit Qian untuk memeriksa seluk-beluk tubuh Mu Qingdai dan memeriksa semua luka yang tersembunyi. Dia kemudian memurnikan pil semangat untuknya. Mu Qingdai sedikit malu-malu dari tatapan tajamnya. Dia adalah tabib surgawi, dia tabib surgawi, dia terus mengulangi di kepalanya. Dia kemudian mendengar tabib surgawi Kin bergumam pelan, struktur tubuh wanita tampaknya berbeda dari pria. Jika mereka tidak memiliki benda itu, bagaimana mereka kencing? Wajah Mu Qingdai memerah, dan dia memelototinya. Kinmu buru-buru pergi untuk memeriksa luka Long Yu, dan setelah beberapa waktu, dia selesai mengobati cedera teman-temannya. Naga Kilin terhuyung-huyung dan bergumam, Kultus Master, lihat pedang di tubuhku. Masih ada lebih dari selusin pedang terbang yang tersangkut di tubuhnya. Kinmu meliriknya dan mencibir. Apakah rambutku masih berantakan? Semua helai rapi. Tunggu sebentar, helai rambut ini berantakan. Sama seperti Naga Kilin merentangkan lidahnya, Kinmu mengangkat lengannya dan memberi isyarat dengan jari-jarinya. Selusin pedang terbang atau lebih terbang keluar dari tubuh Naga Kilin sekaligus, dan pilar darah menyembur keluar. Naga Kilin menjerit dengan sedih. Cobalah mengjilat lagi, Kinmu memberitahunya dengan kejam. Meskipun dia berkata begitu, dia masih mengeluarkan botol air liur naga untuk dengan cepat menuangkannya ke luka. Dia menggunakan kivitalnya untuk membantu memeras darah yang tersumbat, lalu menyegel lukanya. Naga Kilin berusaha mengjilat dan berkata, Sekte Guru, sekarang aku telah melakukan jasa besar, jatahku. Kinmu mengabaikannya dan pergi ke uang besar, yang jauh lebih buruk daripada Kilin Naga. Ada tiga kali lebih banyak pedang di tubuhnya, dan masih harus berguling-guling di air liur di tanah. Kinmu menggelengkan kepalanya dan membantu uang besar mengatur tulangnya kembali ke tempatnya. Dia kemudian mengambil lebih dari selusin botol air liur naga untuk membantunya menghentikan pendarahan sebelum menarik keluar pedang terbang. Luka-luka uangmuran jauh lebih baik, dia mengambil kembali terompet itu dan berlari untuk menusuknya kembali ke kepalanya. Tuan muda, tanduknya dimasukkan secara salah, kata uang itu kepadanya. Oh! Wangmuran segera menarik tanduk lagi, menyebabkan darah menyembur. Uang itu dihembuskan kesakitan, dan Wangmuran segera membalikkan tanduk untuk menusuk mereka kembali. Dia meminta Kinmu sebotol air liur naga untuk mengalir ke luka. Kinmu kemudian merawat luka-luka naga banjir. Setelah sibuk setengah hari, langit di luar tiba-tiba menjadi putih salju. Namun saat berikutnya, menjadi gelap gulita dengan pencahayaan berkedip lagi. Semua orang melihat keluar dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa hujan lebat telah berhenti. Air mata bisa terlihat di langit seolah-olah pedang besar telah mengirisnya terbuka. Ini adalah, hati Kinmu bergetar hebat saat dia bergumam, Sunsot Divine Canon. Jejak garis merah turun dari langit yang sobek, dan Kinmu mengangkat tangannya untuk menangkap satu. Namun, kulitnya berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru menghindarinya. Jalan setapak garis merah bertebaran di istana di depan mereka. Dimanapun mereka mendarat, bunga-bunga mekar di seluruh pegunungan sementara rumput dan pohon tumbuh dengan panik. Darah dewa jatuh dari langit seolah-olah surga bersedih. Seorang dewa telah jatuh. Bab 378, menegakkan keadilan atas nama surga. Hujan darah tidak deras, dan area yang tertutup tidak luas. Ia mendarat tepat di kaki bukit tempat kelompok itu tinggal. Kinmu melihat banyak pohon dan bunga tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Batang-batang pohon itu tinggi dan hijau, sementara udara spiritual di sekitarnya begitu padat sehingga seolah-olah berada di ambang perwujudan, mengambang di sekitar pohon seperti pita. Di antara bunga-bunga itu, ada kabut putih seperti susu yang membuatnya tampak sangat cerah dan lembut. Setelah hujan yang panjang, danau, parit, dan sungai dipenuhi, dan banyak ikan tumbuh dengan panik, berubah menjadi monster ikan seperti yang ada di Great Ruins. Beberapa dari mereka tumbuh kaki dan melompat ke pantai. Ketika mereka membuka mulut untuk menangkap tetesan air hujan, gigi setajam silet bisa terlihat. Tubuh-tubuh binatang buas di pegunungan juga mengembang, dan semua jenis duri tulang mendorong keluar, membuat mereka terlihat mengerikan. Putri duyung di danau juga menjadi sangat besar, dan wajah mereka yang dulu cantik menjadi aneh. Energi dalam darah dewa terlalu besar, mengubah semua makhluk hidup menjadi monster yang cacat. Pertumbuhan semacam itu tidak bisa dikendalikan, dan tempat-tempat yang telah disentuh oleh hujan darah pertama biasanya akan tumbuh lebih dari tempat lain. Tanah dan serangga juga makhluk hidup, jadi ketika mereka basah kuyuk oleh hujan darah, kaki bukit berubah menjadi tempat yang mengingatkan kita pada reruntuhan besar. Di mata Qin Mu, itu adalah kikuat Yin dan Yang, empat simbol, dan lima fase yang telah mengubah keseimbangan dalam tubuh berbagai bentuk kehidupan, menghasilkan transformasi abnormal. Tapi itu berbeda dari rumahnya. Sebagian besar binatang aneh di reruntuhan besar memiliki garis keturunan dewa dan setan, yang turun-temurun. Namun, binatang buas aneh di kaki bukit telah diubah oleh energi kuat dalam darah dewa. Dewa mana yang jatuh? Apakah naga pemelihara Soverein itu? Mu Kingdai bertanya dengan suara rendah. Di luar aula besar, seluruh gunung ditutupi dengan lampu multiwarna dan kabut putih, menghiasi tempat itu seolah-olah itu adalah tanah suci. Namun, jika mereka berjalan ke dalam hujan darah, mereka mungkin akan berubah seperti makhluk hidup di gunung. Jika mereka tidak basah kuyuk secara langsung, mereka bisa mengolah di bawah atap dan menyerap energi surgawi yang kuat di luar. Itu, bagi seorang praktisi seni surgawi, jelas merupakan tanah suci untuk berkultivasi. Hanya didasarkan pada energi spiritual dan surgawi, tiga tanah suci besar kekaisaran perdamaian abadi jauh lebih rendah. Setelah semua, tidak peduli apakah itu adalah pemuja setan surgawi, sekte dao, atau biara petir besar, tidak ada dari mereka yang bisa membunuh dewa untuk memelihara tanah suci mereka. Nenek telah memutuskan untuk tinggal di tanah sunyi ini untuk menjaga Li Tian Xing di sini, tetapi dia tidak akan pernah mengharapkan tempat ini menjadi tanah suci untuk penanaman, kan? Qin Mu memiliki ekspresi aneh. Dia menggunakan cara friswot untuk dengan hati-hati menangkap setetes darah dewa dan memeriksanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Ini bukan darah pemeliharaan naga. Darahnya adalah darah naga, tetapi energi surgawi di sini tidak seperti itu, ekspresinya menjadi lebih aneh setelah dia mengatakan itu. Aku sudah melihat darah ini sebelumnya. Qin Mu menurunkan bilahnya, dan tetesan darah mengalir ke ujung pedang. Dengan pergelangan tangannya mengangkat dan menurunkan bilah, tetesan itu mengalir terus-menerus pada pedang, tidak pernah meluncur. Tiba-tiba, energi muncul dari pedang, dan kekuatan dalam setetes darah dewa juga diaktifkan. Itu seperti seni surgawi yang meledak, dan energi yang melonjak berbenturan dengan kekuatan gerakan Qin Mu, memaksanya untuk bergerak mundur berulang kali. Qin Mu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah melihat darah dewa ini sebelumnya. Setahun yang lalu ketika bencana salju tiba-tiba berhenti, Eternal Peace Imperial Preceptor yang telah menemukan dewa yang bertanggung jawab untuk itu. Dia bertempur sengit dengan dia dan pada akhirnya terluka parah. Namun, dewa itu juga terluka dan berdarah. Ketika aku merawat luka-luka Eternal Peace Imperial Preceptor, aku melihat darah dewa itu, dan energi dalam darah itu sangat mirip dengan ini. Saat itu, Qin Mu telah menggunakan pelet pedang yang Mu Te telah berikan padanya untuk bertindak sebagai jembatan untuk menghubungkan sisa-sisa seni dewa dengan darah dewa, mengaktifkan energi mereka untuk menghapus satu sama lain dan mengurangi cedera. Baru saat itulah dia bisa memperlakukan Eternal Peace Imperial Preceptor. Namun, penghancuran energi itu telah memakan banyak pelet pedangnya. Sudah diberikan kepadanya oleh Mu Te untuk berurusan dengan kepala desa dan memahami tingkat teknik penempaan yang lebih tinggi. Sep Qin Mu telah menyesali apa yang terjadi padanya untuk jangka waktu tertentu. Qin Mu ingat hari-hari itu dengan sangat baik. Itu karena Kaisar Yan Feng telah dikelilingi oleh Tuan Dao Tua dan Rulai Tua pada saat itu, hampir sekarat, dan Qin Mu yang telah menyelamatkannya. Saat itu, Eternal Peace Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng sama-sama menjadi tidak berguna dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Eternal Peace Imperial Preceptor bahkan telah membawa istrinya untuk hidup dalam pengasingan di lembah acak ketika istrinya. Dewa yang dibunuh oleh Sun Shot Divine Canon adalah dewa yang mengirim bencana salju. Tatapan Qin Mu berkedip antara terang dan gelap ketika dia berkata dengan lembut, ini adalah pembalasannya, dia pantas mati. Selama bencana salju, mereka yang menderita adalah orang miskin, dan populasi kekaisaran perdamaian abadi langsung berkurang 20-30 persen. Jumlah orang yang meninggal bahkan lebih besar daripada di sebagian besar perang. Tiga dari Little Jade Capital tidak mengatakan apa-apa. Ketika bencana salju meletus, Eternal Peace Imperial Preceptor telah pergi ke Little Jade Capital. Hermit King Yu telah mencoba untuk menghentikannya, ingin dia tinggal di Little Jade Capital untuk mengakhiri reformasi. Dewa-dewa Little Jade Capital berpikir bahwa itu adalah reformasi dari Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng yang merupakan akar dari bencana salju, jadi itu harus dihentikan agar bencana itu berakhir. Wang Murandan yang lainnya juga sudah mendengar tentang hal itu. Setelah suasana hati yang buruk selama beberapa hari, Eternal Peace Imperial Preceptor masih meninggalkan Little Jade Capital, dan tidak lama kemudian, bencana salju berhenti. Namun, Hermit King Yu mengerutkan kening dan mengatakan kepada mereka bahwa kekaisaran perdamaian abadi masih bertekad untuk melanjutkan reformasi. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Eternal Peace Imperial Preceptor atau abadi dari Little Jade Capital, tidak ada dari mereka yang akan mengharapkan peristiwa untuk melanjutkan ke tahap seperti itu. Tidak ada yang akan mengharapkan dewa jatuh, dan itu adalah dewa yang telah mengirim bencana. Sulit untuk mengatakan apa perubahan yang akan dibawa kematiannya ke kerajaan perdamaian abadi. Tidak ada yang bisa menebak atau memperkirakannya. Qin Mu menggunakan air jernih untuk mencuci diskaisar berkali-kali, tapi dia masih tidak berani menyentuhnya. Dia mencampur beberapa bumbu dan membiarkannya meresap dalam ramuan sebelum akhirnya mengambilnya. Dia kemudian menggantungnya di lehernya. Di luar, hujan darah berangsur-angsur berhenti, dan awan gelap di langit menghilang. Hari menjadi cerah sekali lagi. Qin Mu dan yang lainnya berjalan keluar dari aula besar dan naik ke udara untuk menghindari air darah di tanah. Langit cerah, tanpa awan sejauh 10.000 mil. Pertempuran di atas kekaisaran kekal abadi seperti mimpi yang belum pernah terjadi. Sinar matahari datang dari barat, dan langit biru tampak jernih seolah telah dicuci bersih. Udara sepertinya menjadi lebih segar juga. Kelompok itu berdiri di udara dan memeriksa sekeliling mereka. Tiba-tiba, Qin Mu melihat ke utara dan melihat benda besar melayang. Itu Sunsot Divine Canon, dan itu benar-benar bergegas ke mereka melalui langit. Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di atas baterai yang mengambang, pakaian mereka berkibar tertiup angin. Ada banyak pejabat di samping mereka juga. Qin Mu telah mengajar Kaisar Yan Feng cara mengendalikan Sunsot Divine Canon, jadi dia mungkin orang yang menembaknya sebelumnya. Pada baterai, api tungkupil memancarkan sinar berwarna putih sementara mata surgawi di tengah perlahan-lahan berputar dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Wajah Kaisar Yan Feng bersinar dengan kebahagiaan, dan dia penuh semangat. Meriam surgawi yang kau tempat telah menembak jatuh dewa, kata Long Yu. Era telah berubah, bahkan seorang manusia dapat membunuh dewa yang tinggi di atas. Kaisar manusia, apakah ini hal yang baik atau buruk? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa para dewa tidak bisa lagi bertingkah tidak bermoral. Pikiran Qin Mu bergetar. Sunsot Divine Canon yang dia tempat telah menembak jatuh dewa yang tinggi di atas. Itu semacam kehormatan tertinggi. Long Yu menatapnya dan tiba-tiba mendesah penuh arti. Manusia Kaisar, ada banyak koleksi di ibu kota Giyok kecilku. Jika kamu punya waktu, aku sarankan kamu membaca tentang sejarah era sebelumnya. Qin Mu sedikit terkejut. Dia terbang ke baterai dan tersenyum. Aku masih harus kembali ke ibu kota dan meneliti dengan Sister Yuksiu tentang bagaimana menumbuhkan semangat primordial di enam arah alam, untuk mendorong maju dengan reformasi. Ketika ada waktu, aku akan pergi ke Little Jade Capital. Para dewa abadi di sana bahkan berjanji saya membiarkan saya memiliki kesempatan untuk memasuki Hall of Five Key. Long Yu menghela nafas dan tidak berkata lagi. Wang Muran mabuk kultivasi sementara Mu Qingdai tidak bisa duduk diam. Di antara tiga murid Little Jade Capital, Long Yu adalah satu-satunya yang cukup tenang untuk menelusuri berbagai buku yang dimiliki tanah suci mereka. Sun Shot Divine Canon yang membunuh seorang dewa memang mengejutkan, tetapi konsekuensinya mungkin membuatnya khawatir. Wang Muran dan Mu Qingdai juga pergi ke arah baterai, jadi Long Yu hanya bisa mengikuti. Yang mulia, pengajar kerajaan. Qin Mu dan sisanya mendarat di baterai dan menyapa orang-orang di sana. Eternal Yan Feng hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia melambaikan tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu formalitas, Menteri Qin. Meriam ini. Qin Mu tersenyum dan berkata, apakah yang mulia merasa segar kembali? Kaisar Yan Feng sangat antusias saat dia tertawa terbahak-bahak. Hebat! Meriam ini yang saya gunakan baru saja membunuh seorang dewa yang telah mengirim bencana, ini jauh lebih dari menyegarkan. Ini menegakkan keadilan atas nama surga. Sangat disayangkan bahwa para dewa lain telah melarikan diri terlalu cepat, jika tidak, kita bisa telah membiarkan Imperial Preceptor merasa hebat, dan bahkan Menteri Qin pun bisa merasakannya. Seorang juru tulis di belakangnya batuk dan berkata dengan suara rendah, Yang mulia, pikirkan kata-kata Anda. Kaisar Yan Feng melambaikan tangannya dan tersenyum. Hanya saja, jangan merekamnya dan itu akan baik-baik saja. Aku sudah lama gatal untuk menembak setidaknya satu tembakan berdarah. Tapi apa yang bisa aku lakukan ketika itu menghabiskan banyak batu obat? Jika aku tidak mendengar bahwa Menteri Qin dalam bahaya, telah diculik oleh dewa yang tampak aneh dan ada dewa yang berkelahi di sini, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan meriam besar ini. Itu benar, Menteri Qin, datang dan temui korban ini, pemimpin sekte Great White Swatsek. Dia datang untuk membuat permohonan ke Kaisaran, mengatakan Anda membawa keberadaan yang tampak aneh dan sekelompok naga banjir untuk merebut pedang putih besarnya. Sekte. Qin mu melihat ke belakang Kaisar Yan Feng dan melihat sesepu berambut putih keluar sambil tersenyum. Pemimpin sekte ini mengatakan bahwa Anda dan pria aneh itu mengambil harta dari sekte pedang putih hebatnya. Kaisar Yan Feng tersenyum dan berkata, saya merasa ada sesuatu yang salah di sini, jadi saya mengundang Imperial Preceptor. Dia mengatakan bahwa Heavenly Saint Chult Anda tidak memiliki begitu banyak naga banjir sehingga kemungkinan besar Anda dalam bahaya. Qin mu berterima kasih pada Imperial Preceptor. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berterima kasih padaku, cukup berterima kasih kepada pemimpin sekte putih besar. Jika dia tidak tampil untuk mengajukan banding ke Kaisaran, tidak ada yang akan tahu kamu dalam bahaya. Pemimpin sekte putih besar segera berkata, seseorang yang tidak tahu tidak bersalah. Saya pikir sekte Master Qin ingin merebut sekte pedang putih besar kami dan menelan harta kami, jadi saya telah pergi ke ibu kota dengan terburu-buru. Tidak akan pernah diharapkan untuk melakukan perbuatan baik oleh ini. Chult Master Qin, apakah ada harta di gunung putih besar kita? Jika Chult-Chult benar-benar mendapatkan harta, bisakah itu dikembalikan ke sekte pedang putih besar kita? Ini, Qin mu mengungkapkan ekspresi bermasalah, benar-benar bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpin sekte putih besar. Tiba-tiba, seorang tentara terbang dan melaporkan, yang mulia, mayat dewa telah ditemukan. Semangat Kaisar Yan Feng sangat terbangun. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Bala itu. Bab 379, Penerus. Tidak lama kemudian, tubuh dewa diangkat oleh beberapa ahli dan kekuatannya memenuhi udara. Namun itu hanya hal yang rusak, terpecah-pecah sehingga mereka tidak bisa disatukan lagi. Namun, kepala dewa itu masih lengkap, dan wajahnya masih bisa dilihat. Itu dewa yang aku temui, dia bilang dia berasal dari surga tinggi, kata pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi setelah melihatnya. Kemampuannya sangat tinggi. Ketika aku bertarung dengannya, aku harus pergi semua untuk memaksanya kembali, namun aku masih lumpuh olehnya. Kesimpulan pada pertempuran itu adalah imperial preceptor yang sangat rusak sehingga dia dengan sedih memutuskan untuk hidup dalam pengasingan di samping danau darah dengan istrinya. Jika bukan karena Kin Mu yang menemukannya, dia mungkin telah menghilang dari dunia sejak saat itu. Kin Mu memeriksa kepala dan sedikit terpana. Ada sesuatu yang akrab dengannya. Tampaknya terbuat dari batu giyok yang bagus, dan meskipun dewa itu sudah mati, masih belum ada cacat yang ditemukan. Pria itu tampak sangat muda, tidak seperti yang mungkin diharapkan oleh seorang penatua. Namun, para dewa hidup selama langit dan bumi, sehingga sulit untuk menebak usia sebenarnya dari penampilan mereka sendiri. Kepala dewa ini terlihat sedikit seperti ekspresi Kin Mu aneh. Dewa dan Su Seng Hua tampak sedikit mirip. Tetapi kesamaan itu tidak hanya dalam penampilan mereka. Su Seng Hua adalah orang yang sempurna yang sepertinya dipahat dari batu giyok halus yang sempurna, dia terlihat sangat cantik. Dan kepalanya sama. Itu mencerminkan manusia, tapi itu lebih seperti ukiran batu giyok daripada benda nyata. Dewa ini yang terbunuh, mungkinkah Jade Soverein, yang pernah disebutkan oleh Tuan Su Seng Hua. Kin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Tuan Su Seng Hua, Jade Soverein, bisa saja dibunuh oleh Kaisar Yan Feng dengan meriam. Jade Soverein adalah orang yang mengirim bencana di Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi dia pantas mati. Saya ingin tahu apa reaksi Su Seng Hua ketika dia tahu. Kin Mu merenungkan hal itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berencana mengungkapkan hubungan itu. Jika Kaisar Yan Feng tahu bahwa Jade Soverein adalah Tuan Su Seng Hua, dia pasti akan menyingkirkan Su Seng Hua untuk mencegah bahaya di masa depan. Kaisar tidak pernah menuruti aturan dunia persilatan. Jadi karena Kin Mu sangat mengagumi Su Seng Hua, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak berharap dia mati begitu saja. Menteri Kin memalsukan Kenon Surgawi Sunsot ini, jadi kontribusinya tidak terbatas, saya belum menghadiahinya, jadi saya akan menghadiahinya dengan kepala dewa ini, kata Kaisar Yan Feng. Tidak mau. Ekspresi Kaisar Yan Feng sedikit berubah, dan dia mendengus ketika dia merasa wajahnya hilang. Kin Mu kemudian segera tersenyum dan berkata, saya tidak mencapai apa-apa dalam pertempuran membantai dewa ini, jadi bagaimana saya berani mengambil trofi. Yang mulia telah menembakkan meriam, dan jumlah batu obat yang habis harus besar, jadi trofi ini harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan kekaisaran. Kata-kata seperti itu mudah ditelinga dan memberikan wajah Kaisar di depan para pejabatnya. Kaisar Yan Feng senang. Dia tersenyum dan berkata, Menteri melihat gambaran keseluruhan dan saya tidak akan memaksamu. Penghargaan penempaan Sunsot Divine Canon ini, saya akan membantu Anda menyumbangkannya kekas kekaisaran. Wajah Kin Mu langsung berubah hitam. Kaisar Yan Feng tertawa keras, tapi dia segera ingat berapa banyak batu obat yang habis oleh Sunsot Divine Canon dan merasakan sakit di hatinya. Rasanya hebat menembakkan meriam, tetapi uang yang dibutuhkan untuk itu adalah hal yang menakutkan. Pertempuran antara para dewa dan setan telah membuat Kaisar Yan Feng memimpin para ahli istana dengan baterai dari ibu kota ke bukit. Dia harus mempertahankan Sunsot Divine Canon untuk terbang di langit, sehingga jumlah batu obat yang digunakan pasti lebih tinggi daripada ketika hanya menembakkan meriam sekali. Eternal Peace Imperial Preceptor dan Ling Yusu mungkin telah membawa banyak harta kembali dari barbarian di Empire dan Wolf Store Country, tapi Sunsot Divine Canon seperti jurang yang tidak bisa diisi, seekor binatang buas yang menelan emas. Jika dia bermain dengan itu lebih lama dari yang diperlukan, Kekaisaran akan bangkrut. Ini adalah dewa pertama Kekaisaran Damai Kekalku di bantai. Kaisar Yan Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mencibir. Mungkin ada yang kedua dan ketiga mulai hari ini dan seterusnya. Umatku bukan ikan dan daging, dan aku bukan pengecut yang hanya bisa dipusingkan oleh dewa-dewa itu. Kembalilah ke pengadilan. Sunsot Divine Canon secara bertahap mengubah arah, dan Kinmu ragu-ragu untuk sesaat. Dia berkata, Yang mulia, saya masih memiliki beberapa hal kecil yang harus saya hadiri, jadi saya harus tinggal di sini selama beberapa waktu. Kaisar Yan Feng memandangnya dan berkata, Menteri Kin, bisakah Anda tahu para praktisi kuat yang berperang melawan para dewa? Anda ingin tetap tinggal untuk menemui mereka? Kinmu menganggup dan berkata, Mereka adalah penatua saya. Kaisar Yan Feng tampaknya memiliki senyum yang belum tersenyum. Ada cukup banyak penatua di keluargamu. Bisakah kamu mengenalkan mereka kepadaku? Kekaisaran saat ini membutuhkan orang-orang berbakat dan aku ingin bertemu para ahli ini dengan bakat yang tiada taranya. Kinmu segera menunjuk Wang Muran dan berkata, Seharusnya ada beberapa yang menjadi tetua. Tetua saya tidak benar-benar suka bertemu orang luar sehingga Yang Mulia harus bertanya kepada tetua mereka. Wang Muran menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, tetua saya juga tidak suka bertemu orang luar. Wajah Kaisar Yan Feng berubah menjadi hitam. Receptor imperial perdamaian abadi terbatuk dan mengambil langkah untuk berdiri di sampingnya. Tubuhnya miring dengan acu-ta'acu dan dia berbisik di telinga Kaisar Yan Feng, Orang tua mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Di satu sisi, ada Kaisar manusia tua yang hidup dalam pengasingan di Great Ruins dan para ahli misterius seperti Heaven Knife. Di sisi lain, itu Little Jade Capital, Yang Mulia tidak bisa menarik salah satu dari mereka. Kaisar Yan Feng melompat kaget, heran. Dia juga tahu tentang Little Jade Capital. Meskipun mereka disembunyikan dalam pengasingan, posisinya berada di atas tiga dasar sakral yang besar, dan beberapa dewa tua misterius tetap tinggal di sana. Namun imperial preceptor menempatkan keluarga Kinmu bahkan di atas Little Jade Capital. Mungkinkah itu tanah suci yang disembunyikan di Great Ruins? Imperial Preceptor? Karena ada Kaisar manusia lama, Kaisar manusia dari generasi ini. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berkata, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati sinar bulan terlebih dahulu, Kaisar manusia dari generasi ini tidak akan menjadi yang mulia. Hati Kaisar Yan Feng bergetar dan dia memandang Kinmu, sedikit pusing. Kinmu minta dimaafkan lagi, dan Kaisar Yan Feng ragu sejenak. Eternal Peace Imperial Preceptor tahu pikiran penguasa ini, sadar bahwa ia telah melindunginya terhadap Kaisar manusia yang baru. Yang mulia, Eternal Peace Imperial Preceptor terbatuk. Kaisar Yan Feng kembali sadar dan melambaikan tangannya. Menteri Kin, menangani masalah Anda lebih penting, Anda dapat menarik dulu. Kinmu melompat turun dari baterai. Wang Murandan yang lainnya juga mengejarnya. Kaisar Yan Feng melihat sosok mereka bergerak menjauh sementara pengajar perdamaian abadi Eternal berdiri diam di belakangnya. Dia tiba-tiba berkata, yang mulia punya niat untuk membunuh. Ada saat itu, Kaisar Yan Feng tidak menyembunyikan apapun darinya dan mengakui tanpa ragu sesaat. Dia yang menjadi kultus Iblis Surgawi sudah membuatku menjagaku. Meskipun kultus Iblis Surgawi memiliki setan dalam nama mereka, mereka adalah kultus nomor satu. Mereka mungkin sekte dalam nama, tetapi mereka sebenarnya sebuah negara, sebuah negara di negara kita. Saya selalu merasa tidak enak dengan menempatkannya di posisi penting. Sekarang dia juga telah menjadi Kaisar Manusia saat ini, itu membuat saya semakin khawatir. Dia menghela nafas dan berkata, guru pemuja setan Surgawi begitu luar biasa dan orang seperti itu sulit dikendalikan. Putra dan putri saya tidak akan bisa menjadi pasangan yang cocok baginya. Hidup saya akan berakhir dalam waktu, dan kemudian, he he, kekaisaran perdamaian abadi akan ada di sakunya, jadi niatku untuk membunuh memang terbangun. Dia berdiri di sana dan memandangkinmu dan sisanya pergi ke kejauhan. Tapi sekarang sudah hilang, katanya dengan ekspresi tenang. Kaisar Yan Feng mengangkat kepalanya untuk melihat langit, dan nadanya menjadi lebih tenang dan lebih tenang, pengajar kerajaan, meskipun Anda dan saya adalah menteri dan penguasa, kami sebenarnya adalah saudara dan hati kami terhubung. Kami berdua luar biasa dan langka di dunia ini. Dengan Anda dan saya bekerja bersama untuk mereformasi negara, itu masih sangat sulit. Kami sepertinya sedang mengemudikan sebuah perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja oleh angin kencang dan ombak besar. Saya berpikir, bagaimana jika kami gagal? Bagaimana jika kita mati? Siapa yang akan berhasil dalam misi kita dalam kehidupan? Dia berbalik dengan ekspresi bersemangat. Dia mengangkat tangannya dan meraih bahu Eternal Peace Imperial Preceptor, matanya sangat cemerlang. Aku harus memikirkan keluarga Lingku, tentang kekaisaran perdamaian abadi, tujuan kita, reformasi. Jadi aku tidak bisa punya niat untuk membunuhnya. Tujuan kita perlu memiliki penerus, seseorang untuk mengikuti jejak kita setelah kita gagal. Putra dan Putri saya tidak memiliki kemampuan, tetapi ia memiliki. Bukankah itu benar, teman dao saya? Eternal Peace Imperial Preceptor mendengar ungkapan dao teman dan hatinya bergerak. Dia menganggup dengan lembut, dia memiliki kemampuan. Semua orang tahu bahwa dia adalah penganjur reformasi, pemikirannya, dan upaya yang dikonsentrasikan semata-mata padanya. Dia ingin menjadi orang suci yang menegakkan kebajikan, kebajikan, dan gagasannya secara tertulis. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ia juga menghadapi saat-saat lemah, bingung, bahwa ia juga berpikir untuk menyerah. Orang yang memberinya dukungan terbesar dan membuatnya gigi adalah teman dekatnya. Kaisar Yan Feng adalah sahabatnya, kawan seperjuangannya yang paling bisa diandalkan. Persahabatan seperti ini adalah sesuatu yang orang lain tidak akan mengerti. Teman dao. Untuk bertemu dengan teman dao seperti itu dalam hidup ini sudah cukup baginya. Aku akan berdiri di sisimu. Eternal Peace Imperial Preceptor memandang kekejauhan, hatinya tenang. Selalu. Kinmu dan sisanya kembali ke istana yang hampir direndam dengan ki dan energi spiritual. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka melihat bahwa ada beberapa orang yang menunggu di istana untuk mereka. Mu'er, kembalilah kereruntuhan besar bersama kami. Blind berdiri dengan menyandarkan dirinya di tongkatnya. Dia berjalan menuju Kinmu dan menarik ke tangannya. Dia berkata dengan tegas, Tukang daging, kepala desa, Tidak perlu diskusi lebih lanjut, Mari kita kembali kereruntuhan besar, segera. Jagal cepat bangkit dan menyarungkan pisau di belakang punggungnya. Dia berkata dengan dingin, Buta, apakah kamu takut? Blind mencibir padanya, Aku takut. Setengah dari tubuhku hampir di kuburan jadi apa yang aku takuti. Di sisi lain, Kaulah yang takut, bukan? Jagal sangat marah dan tampak seperti singa yang marah. Kapan aku pernah takut? Ketika kamu hampir tidak ada saat itu, Bukankah kamu takut? Buta berkata dengan cemohan, Kau terkapar di lumpur dan harus merangkak dengan tanganmu. Aku mungkin Buta, Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa melihat, Aku tahu ketakutan di hatimu. Sialan Buta, Kamu tidak lebih baik dari saya saat itu. Tukang daging mengeluarkan pisaunya Dan Blind membuang tangan Kinmu untuk menggenggam tongkatnya lebih erat. Keduanya dipenuhi aura pembunuh. Kinmu buru-buru meremas dirinya di antara mereka Untuk mencegah mereka benar-benar berkelahi. Berbaring di kursi malas, Kepala desa berkata dengan kepalanya sakit, Baiklah, berhentilah bertengkar. Kalian berdua biasanya menggunakan istilah yang terbaik, Jadi apakah menurutmu ada baiknya tidak menyelesaikan masalah ini? Tukang daging lama, Pandangan ke depan Buta, Biasanya pandangan ke depan yang Buta adalah yang terbaik, Dan dia ingin muer kembali untuk kebaikan anak itu. Bisu, Biasanya kamu yang paling sedikit bicara, Tapi apa yang kamu katakan itu berat. Apa pendapatmu? Hermit King Yu melambaikan tangannya Dan memberi isyarat untuk Wang Muran dan yang lainnya untuk datang. Mereka segera pergi ke sisinya dan bertanya dengan suara rendah, Paman Senior, Apa yang terjadi? Kaisar Yan Feng membunuh Jade Sovereign of High Heavens, Wonder King Yu berkata dengan suara rendah. Kami tahu tentang ini, Namun, Mengapa kakek-kakek ini mulai bertengkar? Mu King Dai bertanya dengan bingung. Hermit King Yu menghela nafas dan berkata, Jika Jade Sovereign of High Heavens meninggal di bawah tangan Little Jade Capital atau Old Human Emperor kita, Itu tidak akan berarti apa-apa, Paling tidak kita akan memiliki dendam dengan High Heavens. Namun sejak dia mati di bawah tangan Kaisar Yan Feng, Eternal Peace Empire akan berada dalam kesulitan besar. Buta menginginkan Kaisar manusia untuk kembali keruntuhan besar Sehingga dia tidak akan berdiri di dekat tembok yang runtuh. Heaven Knife, Di sisi lain, ingin tetap dalam kedamaian abadi Dan memarahi dia sebagai pengecut. Mereka telah berjuang cukup lama mengenai masalah ini. Di aula, Mute duduk di peti kayu. Dia mengeluarkan sekantong tembakau parut dan menyalakannya. Dia mengeluarkan kepulan asap putih dan memicinkan matanya. Ah, ah ah. Apa yang dibisukan Mute itu logis. Kepala desa menganggup, Generasi yang lebih muda akan melakukannya sendiri. Kita semua kentut tua, Jadi tidak perlu khawatir. Untuk berapa lama lagi kita akan hidup? Bisakah kita melindungi Mu'er? Seumur hidupnya. Buta mengeraskan tekadnya dan berkata, Aku ingin dia kembali ke desa tidak peduli apapun. Aku akan menemukan dia seorang wanita untuk membuat bayi Sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan jujur. Mengapa kita harus membuatnya melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan? Teeh, lakukan. Tungkei-tungkei Anda terputus, Dan orang bodoh ini bahkan membuat bagian bawah tubuhnya dipotong. Jika Mu'er melakukan apa yang kalian semua lakukan, Semua yang ada di bawah lehernya akan terpotong. Mu'er, mari pulang. Bab 380, Cinta paksa pasti akan abadi. Tukang daging tidak bisa menolak mengatakan, Sialan buta, Anda membuat keputusan sendiri. Apakah Anda bertanya kepada Kinmu tentang pendapatnya? Aku tidak perlu bertanya, Dia dibesarkan olehku, Jadi aku bisa membuat keputusan sendiri. Setelah Blind mengatakan itu, Dia menarik ke tangan Kinmu dan berjalan keluar dari aula besar. Naga banjir segera mengikuti mereka. Kepala desa mengerutkan kening dan berkata, Tukang daging tua, tidak perlu mengejar mereka. Orang buta akan memikirkan semuanya. Jagal menggelengkan kepalanya dan berkata, Watak lelaki tua itu bahkan lebih meledak daripada punyaku, Dia sebenarnya sangat marah. Di aula, Hermit King Yu menghela nafas dengan sedih. Dia berkata kepada Wang Muran dan yang lainnya, Kaisar manusia mengundang kami menuruni gunung Untuk menghitung model aljabar ruang menambal jembatan surgawi Dan sekarang sudah selesai, Kita tidak perlu tetap di Eternal Peace Empire, Tempat masalah ini. Apakah kalian akan mengikuti saya kembali ke Little Jade Capital? Long Yu dan Mu Qingdai agak ragu-ragu. Long Yu ingin kembali ke Little Jade Capital, Tetapi dia tidak yakin tentang itu. Tatapannya secara tidak sadar pergi ke Wang Muran. Di antara tiga murid Little Jade Capital, Wang Muran memiliki ide paling banyak. Mu Qingdai memiliki hati yang menyenangkan, Dan pertemuan yang indah dan cemerlang Selama beberapa bulan terakhir membuatnya ingin tinggal. Wang Muran terdiam sesaat, Lalu berkata, Muri telah bertemu dengan penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi sekarang. Hermit King Yu mengangkat alisnya, Dan Wang Muran melanjutkan, Dia tidak lagi mengenaliku. Hermit King Anda menghela nafas dan berkata, Dia adalah Imperial Preceptor, Jadi dia tentu tidak akan mengingatmu. Eternal Peace Imperial Preceptor Sedang mengerjakan reformasi untuk mengubah dunia, Menciptakan struktur yang sama sekali baru. Jalannya, Keterampilan, Dan seni surgawi melihat perkembangan baru setiap hari, Dan kecepatan peningkatan mereka adalah saleh. Jika aku tetap di Little Jade modal untuk berkultivasi dengan rajin, Tidak masalah jika saya bekerja seratus kali lebih keras daripada dia, Saya tidak akan pernah bisa melampaui dia dalam kehidupan ini. Selain itu, Dia juga bekerja sangat keras. Kamu ingin tinggal di sini? Pertapa King Anda bertanya. Wang Muran membungkuh, Murid ingin memasuki perubahan era yang dibawa oleh reformasi yang telah menunjukkan banyak hal. Tiga bentuk pedang dari Perintis Imperial Perdamaian Abadi, Enam Arah Rock Rimordial Kaisar Manusia Kin, Dan juga Sunsot Divine Canon serta Meteorologi Surgawi Seni. Ini menunjukkan bahwa jalan, Keterampilan, Dan seni surgawi sudah berubah. Jika saya tinggal di Little Jade Capital dan kehilangan era ini, Eternal Peace Imperial Preceptor tidak akan pernah mengingat saya. Ketika saya membalas dendam padanya, Dia akan juga tidak ingat siapa aku bahkan setelah membunuhku dalam satu serangan. Pertapa King Anda menghela nafas dalam hatinya. Kalau begitu, Kamu akan tetap di sini. King Dai, Long Yu, Bagaimana dengan kalian berdua? Mu King Dai tersenyum dan berkata, Aku juga tinggal untuk berjaga-jaga jika si kecil junior tidak memiliki seseorang untuk menjaganya. Long Yu ragu-ragu sejenak, Lalu berkata, Karena kakak laki-laki junior dan adik perempuan keduanya memutuskan untuk tetap, Sebagai kakak senior, Saya harus tetap di belakang dan menjaga mereka. Kepala Hermit King Yu mulai sakit. Baiklah kalau begitu, Kakak senior kamu, Mari kita kembali ke Little Jade Capital. Tiga dewa lama dari Little Jade Capital bangkit dan memberi isyarat kepada kepala desa, Bisu, dan tukang daging sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika mereka bertiga naik ke langit, Hermit King Anda berkata kepada Anda, Dia dan Anda Yun, Saya khawatir tentang tiga murid ini, Jadi kalian akan kembali ke Little Jade Capital terlebih dahulu. Saya akan melihat mereka dalam gelap. Kaisar membunuh dewa langit tinggi, Menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga. Jika kamu tinggal, Kamu mungkin juga terseret ke dalamnya. Tempat masalah ini bukan tempat yang baik untuk tinggal. Anda dia segera berkata. Hermit King Yu tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Aku mengerti. Hatiku yang fana sudah lama hilang dan aku tidak akan terikat oleh dunia yang penuh keributan. Ketika dia mengatakan itu, Dia bersembunyi. Kin Mu duduk di bagian belakang kilin naga dan melakukan perjalanan dengan blind dengan kecepatan tetap. Dia membiarkan blind muncul, Tetapi dia tidak mau. Dia terus berjalan menuju reruntuhan besar dengan tongkatnya. Setelah beberapa waktu, Buta tiba-tiba berhenti berjalan. Kin Mu membuat kilin naga berhenti dan banyak naga di sampingnya juga berhenti. Setelah beberapa saat, blind menghela nafas frustrasi dan kekecewaan. Mu'er, Tukang daging tua ingin aku meminta pendapatmu, Tapi aku tidak melakukannya. Sekarang aku bertanya padamu, Apakah kamu bersedia untuk kembali ke reruntuhan besar? Kin Mu tersenyum dan berkata, Karena kakek buta ingin aku kembali, Aku akan kembali. Jika aku berkata aku ingin tinggal, Akankah kakek buta mengizinkanku untuk tinggal? Tentu saja tidak. Kin Mu mengubah topik dan bertanya, Apakah kepala desa bertanya kepada kakek bacer tentang bagaimana matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya palsu? Tanyakan pada dirimu sendiri pembantai babi. Kin Mu tidak berbicara lagi. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kin Mu menyalakan api untuk membuat makan malam, Dan setelah mereka berdua selesai makan malam mereka, Buta mengangkat tongkat bambu dan menggambar lingkaran di sekitar Kin Mu. Dia berkata, Tunggu di dalam sini dan jangan keluar dari situ. Anda tidak bisa berjalan keluar. Saya akan mencuri seorang istri untuk Anda dan Anda akan menikah dan menghasilkan bayi ketika kita kembali ke desa. Kin Mu melompat kaget. Blind mengambil tongkat bambu dan melompat ke langit, menghilang tanpa jejak. Mencuri istri. Membuat bayi. Pikiran Kin Mu meledak. Dia segera mencoba berjalan keluar dari lingkaran, Tetapi tiba-tiba dia mendengar dengungan ketika lingkaran yang dihambar. Blind meledak dengan cahaya, memantulkannya ke belakang. Pembatasan kakek buta sangat kuat, tetapi kakek kripal mengajari saya kaki surgawi mencuri yang tidak takut akan batasan apapun. Kin Mu mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, Tapi saat dia mengeksekusi heaven pilfering di fine legs, dia bangkit kembali. Lingkaran yang digambar blind sangat luar biasa. Ukuran lingkaran itu justru untuk melawan kaki surga mencuri surga. Teknik kripal membutuhkan kecepatan ekstrim untuk menerobos pengekangan ruang, Hanya dengan begitu seseorang bisa mengabaikan semua batasan. Kakek buta mengajari saya skill awakening mata sembilan surga, Dan bukankah itu hanya supaya bisa digunakan untuk melanggar batasan. Mata terbangun. Lapisan formasi berputar di mata Kin Mu ketika ia membuka mata surga wician. Memusatkan pandangannya pada lingkaran, dia tidak bisa menahan perasaan jompo. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilihatnya. Sebagai pendiri Nine Heaven's Eyes Awakening Skill, Blind dikenal sebagai Divine Eyes Fear God. Karena mata surgawi yang kuat, Ia memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur formasi. Bahkan jika Kin Mu membangunkan kesembilan surga dari mata langitnya, Dia masih tidak akan bisa membebaskan diri. Aku masih punya dua bola mata besar di sini, Mata Matahari dan Bulan Giyok. Mungkin mereka bisa menghancurkan batasan kakek buta. Namun, ekspresinya menjadi bermasalah. Lingkaran yang digambar blind begitu kecil Sehingga kedua matanya tidak bisa diletakkan di dalam. Kin Mu melihat kilin naga dan puluhan naga banjir. Dia segera mengeluarkan diskaisar dan mengeksekusi rahasia kontrol naga dengan seruling. Naga banjir kemudian mengeram dan menyerang lingkaran. Bahkan dengan jumlah mereka, Mereka masih tidak dapat memutuskan lingkaran. Layar cahaya terus mogok dan memasang kembali dirinya, Berubah terus menerus untuk menjaga korbannya terperangkap di dalam. Kin Mu juga tidak berani membiarkan naga banjir menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika lingkaran tidak bisa menahan serangan dan pecah, Dia mungkin hancur berkeping-keping juga. Dia benar-benar kehabisan ide, Dia hanya bisa menunggu di lingkaran sampai blind mencuri seorang istri untuknya. Sunsot Divine Cannon masih terbang di langit dan melayang kembali ke ibu kota. Dengan baterai, Kaisar Yan Feng memandang tungku pembakaran pil dengan hati yang sakit. Di matanya, Yang terbakar bukanlah batu obat, Melainkan kantum dan kantum berisi koin berlimpah. Jumlah yang terbakar bahkan membuatnya merasa sakit. Pada saat itu, Sesosok manusia tiba-tiba melintas melewati baterai dan menghilang. Kecepatan yang sangat cepat, Kaisar Yan Feng berseru dengan kagum. Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan mendekat. Dia melihat kekejauhan dan berkata, Tampaknya orang tua buta itu yang bertarung dengan para dewa langit tinggi. Dia seharusnya menjadi dewa tombak dari saat itu. Sayang sekali dia tidak bisa dipekerjakan olehku, Kaisar Yan Feng menghela nafas. Ketika sampai tengah malam, Sosok itu buru-buru berlari kembali, Melewati baterai lagi. Kaisar Yan Feng memandangnya dan bertanya dengan curiga, Mengapa dewa tombak membawa karung besar? Saya tidak punya ide. Eternal Peace Imperial Preceptor juga sedikit bingung. Para ahli di luar dunia fana semua memiliki beberapa hobi aneh. Para penatua di keluarga Chult Master Kin semua memiliki beberapa kecanduan aneh yang sulit dipahami. Ketika matahari tinggi di langit, mereka datang ke pinggiran ibu kota dan menurunkan baterai. Para penjaga di istana segera bergegas keluar dan berlutut di lantai. Yang mulia, kami punya masalah. Putri ke-6 diculik tadi malam oleh seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan. Kaisar Yan Feng linglum, orang tua dengan tongkat berjalan. Imperial Preceptor, apakah dewa tombak itu orang tua dengan? Kinmu terbangun ketika langit sudah terang. Buta juga kembali saat itu. Dia meletakkan karung goni yang besar, dan ada suara gadis dari dalamnya. Babi berlemak, datang, singkapkan wujud sejatimu. Buta membawa kilin naga mendekat dan membuatnya berubah menjadi raksasa besar yang panjangnya 120 meter. Blind meletakkan karung goni di punggungnya dan berjalan mendekat, menghapus lingkaran itu dengan tongkat bambu. Dia tersenyum dan berkata, muer, kembali ke desa untuk menikah. Kakek buta, cinta yang dipaksakan tidak bertahan lama. Kinmu segera berkata, pasti akan bertahan lama, blind membawanya ke punggung naga kilin. Dia berkata sambil berseri-seri padanya, jika itu tidak berlangsung lama, aku hanya akan mengembalikannya dan mengubahnya menjadi yang abadi. Kau berada dalam untuk mengobati, nak. Babi berlemak, berhenti di kota di depan dan membeli beberapa koronet phoenix dan gaun pengantin. Naga kilin mengakui perintahnya, bentuk sejatinya sangat luas, dan ketika dia berlari, itu setenang kapal besar. Kinmu membuka kantung goni dan rambut hitam yang indah mengalir keluar dari dalam. Aroma yang tidak asing menyerang hidungnya. Karung goni menggeliat, dan Ling Yuksiu mengangkat kepalanya. Sebuah kain dijejali di mulutnya, dan dia berteriak sambil mendorong ke depan. Blind berdiri di samping dan tersenyum bangga. Kinmu segera menarik gadis itu keluar dari karung goni dan melihat bahwa lengan dan kakinya diikat dengan kuat oleh tali emas. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menarik keluar kain dari mulutnya dan hendak membuka tali emas ketika karung goni tiba-tiba menggeliat lagi. Ada gadis lain di dalam, dan dia mengeluarkan kepalanya yang kecil. Kinmu terkejut dan segera maju untuk membawa gadis lainnya keluar dari karung goni. Si Yun Xiang yang tampak bingung, rambutnya yang indah berantakan. Pikiran Kinmu meledak dan dia tergagap, ge kakek blind, kamu menculik dua. Masih ada sesuatu yang bergerak di karung goni, dan wajah Kinmu tidak bisa membantu menjadi hitam. Seorang gadis kecil menjulurkan kepalanya dan menatapnya tanpa daya. Kinmu benar-benar terdiam. Kenapa kamu bahkan menculik Ling Er? Dia bergegas maju untuk menarik gadis kecil yang berusia sekitar enam atau tujuh tahun. Ketika aku pergi untuk menculik sang putri dan santa itu, aku menjemputnya di jalan. Buta masih berseri-seri padanya. Mereka semua tinggal di Imperial Arts Residence Imperial Chol Lege, di sebelah. Tidak ada waktu seperti sekarang, jadi kamu akan menikah dan menyelesaikan malam ini. Siapa yang kamu suka, pilih dengan bebas. Kinmu menarik kain di mulut si Yun Xiang dan Hulinger. Hulinger sangat gembira dan bertanya dengan malu-malu, apakah kita akan menikah malam ini? Aku masih belum siap. Blind tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah itu putri atau orang suci atau bahkan rubah iblis kecil, itu baik-baik saja. Jika Anda ingin menikahi ketiganya sekaligus, itu juga baik-baik saja, saya bisa melahirkan bayi lebih cepat. Katakan, siapa yang kamu pilih. Tiga gadis itu menatap gugup pada Kinmu yang tidak mengatakan sepatah katapun. Dia pergi untuk membatalkan tali emas, tetapi tiba-tiba muncul sebuah kepala. Itu membuka mulutnya dan hampir menggigitnya. Kinmu melompat mundur dengan kaget dan segera menarik tangannya. Ini adalah tendon naga dan bukan tali biasa, kamu tidak bisa melepaskannya. Blind mencibir dan berkata, tendon naga ini adalah tendon naga asli dan bukan naga-naga banjir itu. Kinmu menghela nafas dan berkata, kakek buta, kamu bermain-main lagi. Nenek, mengapa kamu di sini? Blind segera berbalik, dan Kinmu meledak dengan Heaven Pilfering Divine Legs untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Blind mengangkat tongkat bambu untuk menyadap kekosongan. Saat berikutnya, Kinmu kehilangan semua kekuatannya di udara dan jatuh dari langit. Book! Sebuah benda berat mendarat di kejauhan. Benar-benar mengkhawatirkan. Blind menggelengkan kepalanya dan mengambil tali emas lainnya. Itu terbang dan dengan kuat mengikat Kinmu, menerbangkannya kembali ke punggung naga kilin. Kakek buta, cinta yang dipaksakan tidak, uh-uhu. Blind memasukkan kain ke mulutnya dan menempatkannya dengan ketiga gadis itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti seorang gadis, itu pasti akan bertahan lama. Terima kasih telah menonton!